ini memang oke insyaallah sudah oh iya sudah oh no mesti kok cek ya sepertinya sudah oke ini kita sedarkan bapak ibu kita mulai materinya mungkin sambil berdoa dalam hati sama-sama semoga kita survive hari satu hari ini jadi begini bapak ibu ini skenario nya jadi saya punya data set bapak ibu nanti kalau unduh data set yang judulnya data set sekolah.omv ini adalah data set yang ini adalah cerita latar belakangnya ini di latar belakangnya oleh kisah nyata bapak ibu jadi ceritanya adalah seorang ibu namanya Marimar jadi ibu ini adalah dia punya seorang anak seorang anak paut dia melihat ada wali murid yang agak menceno gitu bapak ibu ya agak menceno jadi si ibunya itu ngotot nungguin anaknya yang ada di sekolah padahal sekolah itu punya peraturan kalau anak-anak paut itu harusnya anak-anak KB anak TK itu gak boleh ditungguin sama orang tuanya nah kemudian akhirnya gurunya mencoba mengusir pergilah pergilah bu sudah biarkan saja anaknya disini akhirnya ketika ibunya pergi dengan muka menggerutu akhirnya anaknya menangis merau-rau kemudian Marimar penasaran kok bisa ya ada anak itu yang ketika ditinggal orang tuanya itu bisa dengan santai dan bermain tapi ada juga yang ketika ditinggal orang tuanya itu nungguangis gak karu-karuan oh apa kenapa kenapa kok bisa berbeda kenapa kok anak-anak paut ini itu punya variasi punya variasi kemandirian yang berbeda-beda nah akhirnya kemudian dia melakukan penelitian nganggur banget Marimar ini memang jadi karena dia penasaran dia bikin penelitian nah dia melakukan survei di lima paut di kota Surabaya masing-masing paut itu isinya kalau tidak salah 80 responden 80 responden adalah orang tua dan anak karena ada variable yang diukur melalui orang tua ada variable yang diukur pada anak totalnya 400 orang Bapak Ibu bisa download ini sudah ada petunjuknya juga kalau Bapak Ibu buka di Jamovi apakah sudah dibuka data setnya untuk coba dilihat jadi di data set tersebut Bapak Ibu nanti Bapak Ibu melihat ada beberapa variable yang ada di sana nah variable yang Bapak Ibu perlu fokus adalah variable 4 yang pertama ya karena nanti yang sisanya nanti akan saya jelaskan di sesi kedua jadi disitu ada variable namanya Neo Bapak Ibu sudah menemukan sesuatu yang namanya Neo disitu Neo oh boleh iya saya tunggu tidak apa-apa Neo Neo N-E-U Neo variable Neo sudah ketemu Bapak Ibu bisa sambil dilihat juga biar nanti ketika saya menjelaskan Bapak Ibu juga bisa sambil menghayati data setnya ini isinya apa karena ini kan bukan penelitian Bapak Ibu karena data set yang sudah existing nah jadi sambil saya buka juga oke yang sekolah Bapak Ibu ya bukan yang organisasi data set dash sekolah data set dash sekolah ya jadi ada variable namanya Neo sudah ketemu Bapak Ibu kadang-kadang kalau misalnya Bapak Ibu klik filenya itu nanti jadi kosongan jadi Bapak Ibu baru klik open open terus abis itu dibuka di load melalui situ open terus tinggal dibuka aja ini apa saya mungkin harus bertanya dulu dari peserta yang ada disini itu berapa banyak yang Neo iya N-E-U berapa banyak yang belum menginstall Jamovi di laptopnya mohon angkat tangan yang belum yang belum langsung catch up aja jadi langsung segera install oke sudah dibuka dalam di load melalui open Bu di open dulu ada garis 3 di pojok sebelah kiri garis 3 di pojok sebelah kiri nah itu terus di open ya open terus di mana variable apa nama file yang tadi habis di download gimana kalau unable berarti versinya Bapak Ibu versi Jamovi nya itu bukan versi yang sama dengan yang saya pakai jadi yang saya gunakan adalah yang versi 1.1.2 tidak usah langsung diunduh aja di download aja yang baru nanti ketika Bapak Ibu menginstall dia akan otomatis menginstall yang lama iya seperti itu tidak apa-apa karena ini sangat lazim dalam workshop seperti ini selalu ada troubleshooting ya seperti kayaknya memang usaha yang saya bisa lakukan adalah menghimbau untuk menghimbau menghimbau Bapak Ibu peserta untuk menyiapkan sebelum workshop tapi tidak apa-apa memang selalu terjadi di kota-kota besar selalu begitu ada yang tidak ada mungkin solusi yang tercepat begini Bapak Ibu buat Bapak Ibu yang tidak menggunakan wifi nya psikologi maksudnya wifi dosen psikologi kalau wifi dosen psikologi saya kira kalau mau download akan cepat persoalannya yang gak pakai wifi nya dosen psikologi ini yang agak sulit karena lambat sekali kecepatannya untuk mendownload jadi saya mohon bantuan Bapak Ibu peserta workshop yang lain yang mungkin masih menyimpan file instalasinya untuk dimasukkan dalam flash drive dalam USB untuk membantu peserta yang belum ada jam ofi dalam laptopnya karena kalau untuk nunggu download lama sekali Bapak Ibu karena besar karena besar sekali oke kalau pakai jaringannya psikologi jaringannya dosen cepat gak masalah tapi yang yang sulit itu yang jaringan mahasiswa itu yang ada lemot ampun itu motif astagfirullahalazim dalam oh enggak jam ofi nya dulu yang di install kalau gmlj setelah jam ofi di install kemudian menginstall modul gmlj gitu oh enggak jadi yang di install adalah yang current version nanti setelah sudah ter install software nya jam ofi nya baru nanti kita menginstall tambahan modul tambahan yang namanya gmlmc gmlmc cara menginstallnya sudah ada di repository videonya jadi nanti bisa tinggal diikuti aja mohon maaf itu videonya itu di menit beberapa menit setelahnya itu gak ada suaranya jadi saya baru sadar kalau mikrofonnya habis baterai nya jadi ya saya mau maaf seperti itu suaranya gak ada oke kalau begitu saya tunggu sampai bapak ibu oke jadi bapak ibu disitu ada beberapa variable yang pertama bapak ibu perhatikan variable namanya neo jadi variable yang namanya neo itu adalah kecenderungan neurotisism kepribadian neurotisismnya ibu jadi kalau misalnya seorang satu case ketika satu case itu menunjukkan skor neurotisism yang cenderung tinggi maka berarti anaknya si ibu itu semakin mudah cemas makin mudah frustasi makin cemburu rasa bersalah dan ketatuan seperti itu jadi semakin tinggi skornya maka kecenderungan neurotisismnya semakin tinggi kemudian ada variable namanya trust bapak ibu disana lihat ada trust nah trust itu maksudnya adalah trust in organismic development jadi ketika apakah seorang ibu itu percaya bahwa anaknya itu bisa berkembang secara alamiah atau natural jadi kalau seandainya skornya semakin tinggi maka ibu itu makin percaya bahwa anaknya itu gak diapa-apain aja udah bisa berkembang dengan baik nah sedangkan kalau semakin rendah maka dia semakin tidak percaya bahwa perkembangan itu bisa berlangsung dengan alamiah kemudian disitu ada variable HI bapak ibu udah ketemu variable HI itu adalah household income atau pendapatan seluruh anggota keluarga inti jadi pendapatan ayah dan ibu kalau ada keluarga inti misalnya ayah, ibu, kakak misalnya kakaknya udah berpenghasilan berarti itu di jumlah semua jadi pendapatan keluarga semakin tinggi berarti pendapatannya semakin besar jadi kalau kita asumsikan bahwa keluarga yang pendapatannya lebih besar berarti hidupnya lebih kaya itu ya lebih baik financially lebih baik financially lebih baik kemudian yang terakhir adalah variable mandiri bapak ibu sudah lihat variable mandiri nah variable mandiri itu adalah variable yang menunjukkan tingkat kemandirian anak jadi kalau semakin besar variable mandiri itu semakin tinggi maka anak itu semakin mandiri kalau dilepas orang tuanya dia lebih santai ketika misalnya diminta untuk menyelesaikan sesuatu dan memberikan apa menyelesaikan persoalan dia akan lebih mudah tanpa harus minta bantuan orang lain dan sebagainya nah sekarang tugas bapak ibu kita akan melakukan eksplorasi dulu kita akan mencoba untuk melihat meninspeksi secara deskriptif dulu nah caranya bapak ibu boleh variable mandiri itu adalah variable y nah variable y variable y sehingga kemudian karena itu ada prediktif yang minus karena kan dependen variabelnya nanti kita akan mandirkan kita ingin tahu penelitian ini kan sebenarnya lebih ke arah saya kita tuh ingin tahu kenapa sih kok anak-anak paut itu tingkat kemandiriannya berbeda jadi penelitian ini adalah sebenarnya tentang tingkat kemandirian jadi adalah variable dependen yang mau kita investigasi yang kita ingin tahu penasaran banget itu adalah variable mandiri kenapa kok ada nilainya negatif karena memang saya menggunakan data simulasi jadi kalau ada data simulasi kemudian saya hanya nge-set korelasinya aja kemudian dari keluarnya kemudian negatif anggap aja berarti kalau yang negatif itu di bawah rata-rata sedangkan yang positif itu berarti di atas rata-rata kelompok gitu aja mungkin kita bisa menganggapnya supaya lebih mudah oke bapak ibu sampai sini kira-kira bisa dipahami ya nah sekarang bapak ibu di jamofi itu di atas di menu bar itu bapak ibu ketemu ada exploration sudah silahkan di klik kita akan coba inspeksi secara descriptive dulu exploration kemudian descriptive di klik yang descriptive ya kemudian bapak ibu masukkan keempat variable itu dalam kolom variables ada kolom variables bapak ibu variables masukkan keempat-empatnya dalam variables itu neo, trust, hi, dan mandiri empat variable sudah dimasukkan kemudian masukkan disitu di bawah di bawahnya kolom variable disitu ada menu statistics sudah ketemu kemudian yang statistik itu di klik ya kemudian bagian dispersi dispersion yang silahkan bapak ibu klik standar deviasi apa boleh boleh kalau mau boleh tapi nanti yang akan kita bahas adalah cuman standar deviasi tapi kalau bapak ibu mau ngeluarin minimum dan maksimumnya boleh silahkan tapi kita coba klik yang dispersi yang standar deviasi kemudian di bawahnya standar deviasi kemudian bapak ibu di bagian plots di opsi plots itu ada histogram ada histogram sudah ketemu sudah ketemu nah di histogram itu bapak ibu silahkan klik centang yang histogram dan density jadi density itu di bawahnya yang histogram kenapa selain itu dihilangkan boleh tidak dihilangkan juga boleh tapi yang kita nanti akan bahas adalah yang keluar outputnya disini nah sedikit apa namanya sedikit informasi soal cara kerjanya Jamofi ya bapak ibu ya karena mungkin bapak ibu ada yang belum sempat untuk nonton video getting startednya jadi prinsipnya yang disebelah apa itu ya disebelah kiri bapak ibu itu adalah data set jadi data view nya kalau di SPSS tapi yang disebelah kanan itu adalah outputnya jadi bapak ibu kalau di SPSS kan antara output sama data view nya kan terpisah tapi kalau di Jamofi dijadikan satu window nah sekarang bapak ibu kalau bapak ibu mau menyimpan outputnya sekarang kalau bapak ibu mau simpan outputnya disebelah kanan di layar output itu kan ada tulisan deskriptif sih ya nah coba bapak ibu klik kanan coba di klik kanan keluar ada opsi apa aja copy, save dan sebagainya ada export juga ya nah kalau bapak ibu klik export nanti outputnya itu jadi pdf ya seperti itu nah terus kemudian begini bapak ibu kadangkala kalau bapak ibu menggunakan SPSS bapak ibu kalau sudah mengeluarkan output itu lupa kemarin ngeklik apa aja ya gak sih nah kalau menggunakan Jamofi sekarang bapak ibu coba menggunakan apa klik exploration lagi coba klik exploration lagi kan outputnya udah keluar kan yang pertama tadi ya sekarang coba bapak ibu klik exploration lagi kemudian bapak ibu masukkan varian puluh sembuarang terserah bapak ibu terserah apa aja satu aja satu aja let's say satu aja sudah sudah dimasukkan sekarang bapak ibu lihat di bagian output di sebelah kanan itu di atasnya di atasnya itu output yang lama masih ada gak masih ada nah bapak ibu ingin tahu tadi output yang lama itu saya habis ngeklik apa aja ya sekarang bapak ibu coba klik output yang lama output yang lama di klik apa yang keluar apa iya menu bar yang tadi bapak ibu masukkan itu keluar lagi iya jadi sebenarnya bapak ibu kalau misalnya file itu bapak ibu save maka yang di save adalah termasuk data set dan termasuk output yang di sebelah kanan seperti itu jadi bapak ibu tidak perlu nyimpan beberapa file sekaligus jadi udah kesimpan disitu kalau bapak ibu ingin tahu bapak ibu kemarin ngapain sama output itu tinggal di klik lagi aja nanti akan keluar menu apa jendela menu yang di sebelah kiri nah sekarang begini bapak ibu coba tadi di output yang lama eh apa di output yang baru yang di bawahnya itu coba bapak ibu klik kanan terus di remove apa yang terjadi yang baru yang baru itu di klik kanan yang deskriptifnya di klik kanan kemudian di remove apa yang terjadi hilang tapi yang lama masih ada gak masih jadi bapak ibu menghapus output yang baru tapi output yang lama masih ada cara kerjanya begitu nah sekarang bapak ibu coba klik output yang lama sekarang variable neo bapak ibu buang dari dari apa dari kolom itu neo yang neo dikembalikan apa yang terjadi outputnya berubah sekarang masukkan lagi neonya outputnya berubah lagi kan ya jadi memang outputnya dinamis tergantung bapak ibu masuk dan ngeluarkan variable ya jadi keluar masuk dia akan berubah outputnya sesuai dengan sekarang kalau misalnya bapak ibu coba histogramnya tadi yang density itu yang tadinya centangan jangan dicentang coba dihapus centangnya yang density nya yang di bagian plot di bawah kan ada density density nya di uncentang apa yang terjadi ketika density nya di uncentang plot nya jadinya gimana gak ada apanya tidak ada garisnya ya betul tidak ada garisnya jadi density itu mengeluarkan garis itu ya nah mengeluarkan garis sekarang bapak ibu coba klik lagi density nya apa yang terjadi ketemu lagi seperti itu cara kerjanya secara singkat bapak ibu ya jadi workflow nya seperti jauh lebih sederhana daripada SPSS benar ya malahan oke sampai sejauh ini kira-kira bapak ibu bisa mengikuti ya kalau misalnya ada yang kesulitan langsung aja langsung di bring up ke kita supaya kita sama-sama bisa membantu oke bapak ibu sekarang kita coba perhatikan outputnya bersama-sama kita perhatikan outputnya bersama-sama bapak ibu tabel yang ada di atas coba diperhatikan output yang ada di layar bapak ibu sama yang ada di layar di depan output yang di atas adalah data deskriptif bapak ibu data deskriptif dari 4 variable yang kita masukkan di dalam analisis bapak ibu lihat disitu ada n jumlah besar sample ukuran sample kemudian jumlah data missing kemudian termasuk standar deviasi varians dan juga tendensi sentral min dan median dan modus kalau bapak ibu lihat informasi bagian standar deviasi coba lihat di standar deviasi kira-kira antara 4 variable itu mana yang variasinya paling besar variasinya yang paling besar yang mana mandiri kita lihat mandiri mandiri ini variasinya besar sekali 15,6% eh 15,6% standar deviasi artinya apa? bahwa variasi individu tingkat kemandirian itu sangat besar apalagi kalau dibandingkan dengan trust trust ini cenderung homogen maksudnya cenderung lebih tidak bervariasi daripada tingkat kemandirian nah kemudian bapak ibu sekarang coba lihat plotnya coba lihat plot histogramnya kalau bapak ibu lihat kira-kira datanya ini berdistribusi normal enggak bapak ibu? yang mana yang tidak berdistribusi normal dan mana yang berdistribusi normal? neo tidak normal mandiri tidak normal trust ini normal atau tidak kira-kira? kira-kira kira-kira bapak ibu apa perbedaannya antara distribusinya trust dengan neo mandiri dan ausultin kamar apa perbedaannya? apa perbedaannya? yang paling mendasar yang bapak ibu bilang bahwa trust ini adalah satu-satunya variable yang berdistribusi normal dari modalnya atau puncak dari distribusi puncaknya mode ya modal itu kan modus ya mode kalau bapak ibu lihat di neurotosis ada berapa kira-kira modusnya? ada satu sebenarnya tapi kemudian kita lihat disini ada yang agak mendekati modus agak-agak ini bukan lagi ini tetap saja satu puncaknya tetapi ada skewt gitu ya ada juling gitu ya julingnya ini ke kiri apa ke kanan bapak ibu ya? juling ke kiri dia berat ke kiri skewt negatif istilahnya sehingga ini kita bilang datanya tidak normal kemudian kalau mandiri mandiri ini puncaknya ada berapa bapak ibu? puncaknya ada dua berarti kita istilahnya adalah bimodal distribusinya bimodal sama juga seperti HI HI ini skewt atau bimodal kira-kira bapak ibu? B atau skewt? ini agak-agak B agak-agak skewt ya tapi mungkin lebih aman kita bilang skewt jadi juling negatif atau juling positif bapak ibu? juling positif artinya nilai ekstrim yang besar itu lebih banyak dan nilai ekstrim yang kecil oke kita udah tahu nih bahwa distribusi data kita begini sekarang kita coba bikin scatter plot kita kan udah tahu individually variabelnya itu ngomongin apa yang sekarang kita lakukan adalah kita mau menggambarkan data oke menggambarkan data kita kita menginspeksi secara visual apakah ada keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain nah bapak ibu saya mohon diingatkan variabel dependennya apa yang kita ingin tahu apa sebenarnya? mandir ya? oke sekarang bapak ibu kalau di bagian exploration bapak ibu klik disitu ada tulisannya scatter plot ketemu? ya ketemu oke bapak ibu nanti bisa klik oke baiklah kalau saya terlalu cepat saya mohon diingatkan bapak ibu ya terlalu cepat oke baiklah saya coba pelan-pelan saya kepengen bapak ibu keluar dari workshop ini meskipun kita apa kalem aja tapi bapak ibu dapet sesuatu dan emang bener-bener paham gitu ya seperti itu enggak nanti kalau misalnya ternyata lebih artinya satu hari ini gak cukup nanti akan saya rekaman sendiri saya akan rekaman di rumah nanti saya upload juga bapak ibu bisa belajar mandiri di rumah kalau ternyata enggak enggak cukup kenapa? tidak ada scatter plotnya oh saya baru ingat berarti bapak ibu belum menginstall modul tambahan yang namanya scatter caranya caranya yang bapak ibu harus lakukan adalah di sebelah pojok kanan itu ada tanda panah tanda panah namanya modul bapak ibu klik kemudian klik jamofi library jamofi library jadi sudah ketemu kemudian cari modul namanya scatter ya scatter SCATR scatter sudah ketemu? belum SCATR iya betul jadi scatter itu bapak ibu install dulu kalau scatter kayaknya enggak terlalu butuh waktu lama untuk install SCATR 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 sudah? kalau sudah di install harusnya di menu exploration bapak ibu akan keluar menu scatter plot sudah keluar menu scatter plot? ada yang sudah? ada yang belum? otw bagi yang sudah alhamdulillah bagi yang belum kita tunggu bersama-sama ini sih jelaskan dulu bapak ibu ya scatter plot ini apa bagaimana logikanya jadi kita akan menginspeksi secara visual korelasi antara dua variable jadi kita akan menaruh satu variable pada Y aksis kemudian satu variable pada X aksis jadi kita ingin tahu bagaimana apakah mereka itu berbagi hal yang sama jadi korelasi itu kan sebenarnya kan mereka itu berbagi hal yang sama enggak ada kesamaan enggak antara mereka berdua shared variance istilahnya covariance nah kita nanti akan kita sudah melakukan analisis deskriptif kan tadi bapak ibu ya yang sekarang kita lakukan kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya korelasinya antara kemandirian anak dengan tiga variable predictor yang lain sampai disini bisa dipahami bapak ibu ya kita punya tiga variable predictor dan satu variable dependent kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya keterkaitan antara masing-masing variable predictor dengan variable dependent oleh karena itu nanti kita punya berapa scatter plot ya bapak ibu punya berapa kan kita ingin tahu menggambarkan saya ulangi lagi jadi kita ingin menggambarkan secara visual korelasi antara tiga predictor dengan satu variable dependent secara terpisah pada masing-masing scatter plot berarti nanti kita punya berapa scatter plot bapak ibu kita punya tiga scatter plot ya kita punya tiga scatter plot nah kemudian bapak ibu cara buatnya adalah sudah dapat menu scatter plot semua sudah bapak ibu quick sudah keluar jendelanya menunya sudah kemudian bapak ibu silakan masukkan variable mandiri pada variable dependent ya variable mandiri mandiri pada kolom variable dependent kemudian yang x-axis itu satu variable predictor kemudian bapak ibu ulangi proses yang sama pada variable predictor yang lain ya satu-satu betul satu-satu nah oh pada scatter plot itu jangan lupa bapak ibu disitu ada regression line ada regression line ada opsi regression line ya linear ya opsi regression line pilih yang linear dan minta ditambahkan standard error sekalian ya ulangi proses yang sama pada variable predictor yang lain sampai bapak ibu punya tiga scatter plot oh tidak perlu di save dulu langsung aja klik exploration lagi gimana coba ini kan ini kan mau dibalikin oh ini langsung klik exploration lagi oh jadi nanti bapak ibu kalau sudah ketemu satu scatter plot bapak ibu langsung ulangi klik exploration lagi kemudian ulangi jadi nanti bapak ibu punya tiga output punya tiga output tiga scatter plot kan dia ada tiga scatter plot kan ya dalam ya diulangi lagi x-assistnya mandiri sama HI kemudian ulangi lagi mandiri sama HI mandiri neo trust jadi satu-satu betul satu-satu iya iya baliknya exploration lagi harusnya coba di atas di atas mestinya ada pak di atas outputnya ada mestinya kalau gak ada trust ya gimana lagi iya jadi begini bapak ibu ketika keluar satu scatter plot kan bapak ibu punya satu output karena kan itu satu analisis padahal kan kita punya tiga scatter plot berarti bapak ibu melakukan analisis lagi dengan klik exploration lagi masukkan variabelnya lagi yang berbeda adalah ketika bapak ibu masukkan yang x-axisnya perbedaannya hanya itu aja jadi bapak ibu nanti punya tiga scatter plot yang berbeda sampai disini sudah berhasil bapak ibu insyaallah berhasil alhamdulillah sudah oke kalau begitu bapak ibu coba lihat saya disini cuma trust sama neurotisism aja HI nya gak saya cantumkan nah kan ini keliru kan ya jadi kita coba yang neurotisism sama trust aja yang HI nya nanti kita pinggirin dulu apakah bentuknya sama bapak ibu yang hubungan antara neurotisism sama kemandirian betul seperti ini ya kira-kira bapak ibu untuk menguji apa apakah bapak ibu familiar dengan apakah masih ingat dengan konsumensi dasar dalam OLS regression bedanya antara scatter plot yang satu dengan yang dua ini apa bedanya bapak ibu yang kiri sama kanan ini bedanya apa ya bapak ibu kira-kira korelasinya lebih tinggi kenapa bu kalau yang korelasinya lebih tinggi semakin semakin curang ya curang kalau di persamaan matematika bapak ibu mungkin saya tidak mengharap bapak ibu mengingat apa yang terjadi pada zaman SMA dulu saya juga gak ingat tapi saya persamaan garis itu biasanya Y sama dengan MX plus C gitu bapak ibu ya M itu adalah gradien atau kemiringan garis nah dalam istilah regresi itu adalah slope yang menggambarkan apakah garis itu miring banget atau dia datar banget ya jadi kalau dia semakin curang kalau curang bayangkan bapak ibu itu permukaan gunung gunung itu kalau curang itu kan berarti kan apa ya ya curang itu kayak gimana ya kayak gitu lah seperti itu sedangkan kalau misalnya gradien atau kemiringan garis itu cenderung flat cenderung nge-flat maka kita bisa bilang korelasi itu semakin lemah semakin lemah antara dua varian tersebut kalau dari sini berarti kira-kira korelasi antara kecenderungan neurotisismnya ibu terhadap tingkat kemandiriannya anak dengan trustnya ibu itu mana yang lebih besar korelasinya trust ya trust itu lebih besar korelasinya dengan kemandirian anak daripada neurotisism nah bapak ibu mengenai bug scatterplot itu adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan bapak ibu kalau di slide bapak ibu bisa klik ada ini guess the correlation coba bapak klik bapak ibu klik ya saya kadang kalau nganggur seneng banget ini main ini seru banget klik gue guess the correlation nya di klik guess the correlation itu di klik ya di materi materinya yang html aja bapak ibu karena yang pdf masih kosong belum saya isi memang yang pdf nya karena nanti ya tadi kan ada yang salah nanti saya tambahin dulu kenapa? oh bisa bisa di klik guess the correlation nya di klik yang tulisan guess the correlation nya di klik coba apa yang terjadi? di materi di materi jadi caranya buka materi bapak ibu buka halamannya halaman repository kemudian di pojok sebelah kanan itu ada menu namanya salindia salindia itu adalah bahasa indonesia dari slide bapak ibu jadi slide itu bahasa indonesia adalah salindia kemudian klik materi 1 html jangan yang pdf nah jadi kalau yang html yang dynamic kalau pdf gif-gif nya ini gak keluar tapi kalau html keluar nanti gif-gif nya sudah? keluar? bapak ibu materinya? coba di klik yang guess the correlation slide nomor 12 bapak ibu guess the correlation di klik coba apa yang terjadi nge-game coba bapak ibu coba satu kali aja coba dibikin new game coba coba dicoba aja saya kasih waktu 1 menit buat nyoba nanti bisa apa? ya new game main username ya seperti kita umumnya main game pada umumnya ya terus kemudian dicoba apa yang terjadi bapak ibu diminta ya bapak ibu dikasih scatter plot kemudian diminta untuk menebak koefisien korelasi dari scatter plot itu user gitu aja bu user ayo dicoba bapak ibu dicoba itu seru banget jadi nanti bapak ibu menebak memberikan tebakan misalnya kata-kata ketemu scatter plot bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini kira-kira berapa ya korelasinya ya kira-kira nanti semakin jauh tebakan bapak ibu dari koefisiennya sebenarnya nilai bapak ibu jadi makin jelek ya karena contohnya berbeda ini pakai simulasi komputer jadi otomatis bapak ibu tidak akan pernah mendapatkan item yang sama setiap kali ya sampai ke 2 desimal 2 angka di belakang desimal sudah deh berhasil berarti kayaknya itu agak bener ya iya agak bener rabaknya biasanya kalau salah kalau agak bener gimana berhasil bu berhasil oh ya sangat menyenangkan ini bapak ibu tidak kalau menyenangkannya dengan mainan dinosaurusnya chrome ketika gak ada koneksi internet oh enggak ya ya sudah bapak ibu nanti dicoba di rumah sudah karena datanya itu terbentuk dari simulasi komputer simulasi komputer ya butuh kayaknya servernya juga butuh internet oke bapak ibu nanti bisa dicoba sendiri di rumah sekarang kita lanjutkan dulu oke ya baiklah oh ada yang ini kosong bu kosong bu kosong kosong kan bisa lihat slide-nya di laptop bu jadi tidak perlu selalu lihat disini oke oke bapak ibu sudah ya kita lanjutkan ya sudah 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 oke ya jangan dipikirin bapak ibu jangan dipikirin dulu kalau itu jangan dipikirin ya oke saya bisa minta perhatiannya sebentar oke ya menang berarti oke sekarang kita kembali ke yang serius ya jadi bapak ibu disitu tadi bapak ibu diminta untuk memasukkan apa di game itu korelasi koeficien korelasi antara dua variable ketika bapak ibu dikasih scatter plot nah sekarang bapak ibu saya akan menjelaskan apa itu covariance dan apa itu korelasi ya jadi nanti supaya bapak ibu tidak bingung antara covariance dan korelasi prinsipnya covariance dan korelasi itu dua hal yang sama persoalannya covariance itu bisa value-nya atau nilainya bisa dari 0 sampai berapapun nah kalau dari 0 sampai berapapun dia akan sulit diinterpretasi nah sedangkan kalau koeficien korelasi itu adalah seperti z-score-nya covariance ya z-score-nya covariance jadi dia bergerak selalu antara min 1 sampai dengan 1 min itu menggambarkan arah arah dari korelasi kalau dia korelasinya negatif berarti ketika satu variable itu berubah positif yang satu akan berubah pada arah yang kebalikannya seperti itu kira-kira sehingga kenapa koeficien korelasi itu jauh lebih mudah diinterpretasi daripada bapak ibu meninterpretasi covariance tapi sebenarnya itu dua hal yang sama intinya kalau kita bilang dua variable itu berkorelasi berarti kita meyakini bahwa dua variable itu punya kersamaan karakteristik punya shared variance punya covariance mereka punya sesuatu yang dibagi bersama-sama jadi saya sama suami saya itu covariance karena kami berbagi tempat hidup bersama-sama misalnya seperti itulah gak ada hubungan ya sih tapi ya sudah oh gitu jadi kalau jadi kalau seandainya dua variable itu korelasinya itu satu entah either itu min atau positif entah itu negatif atau positif maka kita bisa bilang dua variable itu berkorelasi sempurna kalau dua variable itu berkorelasi sempurna berarti variable itu dikorelasikan dengan dirinya sendiri makanya kalau bapak ibu mengharapkan pernikahan yang tidak ada konflik maka menikailah dirinya sendiri tapi kalau bapak ibu kita berbagi variance dengan orang lain maka tentu saja ada residu ada residu seperti itu bisa gak tahu ini ada hubungannya apa gak tahu kenapa itu di kepala saya oke kalau tidak ada korelasinya sama sekali maka baik covariance maupun korelasi akan sama-sama nol jadi kalau dia semakin mendekati nol kita bilang korelasinya semakin loma kalau dia menekati satu berarti dia semakin kuat sampai sini kira-kira bisa dipahami ya bapak ibu ya make sense ya kemudian ini adalah interpretasi dari koefisien korelasi banyak yang bilang koefisien korelasi itu bisa dibuat strong ketika di atas 0,7 ada rule of thumbnya tapi pada dasarnya begini bapak ibu koefisien korelasi itu sangat bergantung pada konteks penelitiannya kalau bapak ibu mencari korelasi antara dua variable yang nature-nya itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor maka 0,3 0,3 itu udah loh kok jadi gini yaudahlah jadi 0,3 ini akan sudah bermakna cukup besar dan bapak ibu kalau bapak ibu tahu di psikologi rata-rata efek size rata-rata korelasi antara dua variable itu sekitar 0,3-an efek size-nya jadi kecil sebenarnya jadi dalam konteks psikologi sebenarnya 0,3 itu hitungannya bukan lagi modal bisa di beberapa konteks tertentu malah itu bisa isi indikasi adalah ya lumayan gede gitu loh mereka berbagi setidaknya hampir 30% variannya seperti itu nah nanti kita mendeskripsikan korelasi itu berdasarkan kuat lemahnya hubungannya antara dua variable sekaligus juga arah hubungannya jadi cara kita mendeskripsikan korelasi itu bukan korelasi 0,97 orang awam gak tahu itu maksudnya apa tapi kita bisa bilang bahwa korelasinya cenderung sangat kuat dan positif jadi kuat itu berarti adalah kekuatan korelasinya kemudian yang kedua adalah arah hubungannya apakah dia cenderung negatif atau cenderung positif nah sekarang kita masuk ke ordinary least square Bapak Ibu regression regresi linear yang standar untuk korelasi Bapak Ibu sudah gak ada yang mau dikomentari atau ditanyakan dada jadi prinsipnya kalau koefisien korelasi kita biasanya menggunakan Spearman Rho kalau apa yang terjadi kalau kita menggunakan Spearman Rho kalau datanya berdistribusi tidak normal datanya tidak berdistribusi normal bukan ya datanya tidak berdistribusi normal kalau kita menggunakan Pearson's R berarti datanya berdistribusi normal nah kalau kita menggunakan ordinary least square berarti kita melanjutkan korelasi sebenarnya kita bukan memprediksi tapi kita membuat korelasi itu menjadi lebih meaningful karena kita tidak mungkin memprediksi apa yang terjadi di masa depan Bapak Ibu jadi salah satu mitos yang melekat pada regresi linear itu seolah-olah kita bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan sebenarnya tidak karena Bapak Ibu kalau mau memprediksi apa yang terjadi di masa depan besarnya Y di masa depan Bapak Ibu tidak mungkin dan tidak masuk akal hanya mengambil data pada satu point point tidak mungkin karena Bapak Ibu tidak masukkan variable waktu dalam penelitian Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dengan ordinary least square adalah kita mengestimasi mengestimasi nilai variable dependent atau variable Y ketika informasi yang tersedia itu cuma informasi X tahu tidak maksud saya Bapak Ibu ya jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kita cuma memperkirakan nilainya Y kalau informasi yang tersedia itu hanya X sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya ada yang mau ditanyakan? nah kalau misalnya kita tahu kemandirian itu tadi berkorelasinya positif apa negatif ya Bapak Ibu ya dengan trust dan neuroticism positif kita tahu bahwa kalau seandainya kemandirian itu eh kalau seandainya neuroticism dan trust itu berubah maka apa namanya kemandirian itu juga berubah dengan arah yang sama seperti perubahan variable dependent nah nanti kita akan mencoba untuk memperkirakan tingkat kemandirian seorang anak kalau informasi yang tersedia itu cuma ibunya itu pencemas atau enggak dan ibunya itu percaya atau enggak anaknya itu bisa berkembang sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya yang kita lakukan adalah begini scatter plot itu Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ini scatter plot ini kan garis ini ini garis regresi ya Bapak Ibu ya garis ini kan sesuatu yang kita buat untuk menggambarkan data sedangkan data kita itu yang mana Bapak Ibu yang titik-titik ini kan data kita nah kita menarik garis ini garis regresi ini itu berdasarkan jarak kuadrat jarak kuadrat antara titik-titik ini yang paling dekat makanya namanya ordinary least square nah ini bentuknya seperti ini langsung aja nah ini kalau Bapak Ibu lihat di scatter plot yang pertama itu kira-kira jarak atau selisih antara data point ini namanya data point Bapak Ibu ya antara data point dengan garis regresi itu mana yang lebih besar antara scatter plot yang pertama dengan yang kedua lebih besar yang kedua tandanya apa kalau yang lebih besar kedua lebih jauh dari regresi line ya kita ini kan mau memprediksi nilai Y ini kan prediksi kita kan dari model tapi ternyata kenyataannya nilai Y itu disini berarti kan ada selisih antara ada selisih antara titik atau data point ini dengan garis regresi kita betul? betul selisih ini itu namanya residual residual itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh model kita sampai disini bisa dipahami Bapak Ibu? jadi selisih jarak antara data point dengan garis regresi kita itu namanya adalah residual atau error nah jadi kita punya dua jenis Y Bapak Ibu dua jenis Y Y yang pertama adalah Y yang pertama adalah garis ini ini kan garis ini kan nilai Y Bapak Ibu titik ini juga nilai Y tapi mereka berbeda apa perbedaannya? kalau garis yang biru ini adalah hasil estimasinya model sedangkan kalau yang titik-titik ini adalah data yang sebenarnya data yang sebenarnya data yang memang kita observasi di dunia nyata nah berarti kita punya dua nilai Y makanya ada nilai Y yang ada topinya sama yang tidak ada topinya nah yang tidak pakai topi itu adalah yang sebenarnya sedangkan yang pakai topi itu adalah yang garis ini yang di estimasi oleh model makanya namanya estimated Y kemudian ini istilahnya adalah observe Y jadi Y yang diobservasi dan Y yang di estimasi nah saya berhenti 20 detik untuk memberikan waktu Bapak Ibu untuk mencerna 10 detik lah seperti itu nah jadi begini bentuknya persamaan garis regresi nanti saya akan kembali back and forth ya antara persamaan dengan scatter plotnya oke jadi kalau Bapak Ibu lihat disini persamaan yang pertama ini adalah persamaan yang menggambarkan Y yang di estimasi Y yang Y yang di estimasi itu yang mana Bapak Ibu? yang warna biru apa yang warna hitam? biru ya jadi persamaan yang pertama persamaan yang pertama ini adalah yang menggambarkan nilai Y yang warnanya biru nah berarti disini ada namanya B0 pokoknya biasanya Bapak Ibu kalau di persamaan regresi itu biasanya kita menggunakan menggunakan huruf Romawi dan kecil biasanya nanti ada bedanya dengan huruf Romawi sama huruf Yunani nanti akan saya jelaskan apa perbedaannya tapi pada prinsipnya kalau Bapak Ibu menemui sebuah persamaan regresi dimana disitu ada huruf Romawi dan di bawahnya di subscript subscriptnya itu adalah 0 itu sesuatu yang disebut dengan intercept nah Bapak Ibu belajar konsep baru yang namanya intercept atau konstanta nah apakah itu intercept atau konstanta? yang mana intercept? intercept itu adalah mulai titik mulainya garis regresi titik mulainya garis regresi kalau di dalam scatter plot yang pertama yang A ini kira-kira titik mulainya garis regresi itu di titik keberapa ya ini ya? 83 berarti intercept atau konstanta ini adalah 83 jadi tanpa diapa-apain sama prediktor nilainya Y itu adalah 83 dan 83 itu adalah nilai rata-rata Y di kelompok biasanya jadi kalau misalnya ada yang bilang nilai rata-rata dalam kelompok itu adalah Y-nya itu segini berarti itu adalah intercept atau konstanta nah kalau Bapak Ibu lihat antara dua scatter plot ini kira-kira interceptnya sama atau beda? beda mana yang interceptnya lebih tinggi? yang A betul yang A ya tinggal dibandingkan aja mana yang paling bawah kalau yang paling bawah berarti interceptnya paling kecil yang paling atas berarti interceptnya yang paling besar negatif berarti negatif di bawahnya kurva berarti di bawah berarti gimana yang mencari di bawah oke terus kemudian setelah itu kita sudah ketemu sama konsep namanya intercept sudah ketemu konsep namanya residual sekarang Bapak Ibu ketemu konsep yang ketiga yang disebut dengan slope atau gradient atau kemiringan garis nah ini Bapak Ibu kalau dalam korelasi eh dalam persamaan regresi inilah yang menggambarkan korelasi antara X dan Y slope dan slope ini menentukan garisnya ini seberapa miring atau seberapa mendatar kalau slope-nya itu makin tinggi berarti korelasinya makin kuat atau makin lemah? kalau slope-nya semakin tinggi korelasinya semakin besar atau semakin kecil? semakin curang kalau semakin curang berarti semakin besar atau semakin kecil? semakin semakin besar kalau dia semakin kecil semakin mendatar semakin lemah semakin lemah korelasinya kalau Bapak Ibu lihat antara scatter plot yang pertama dan yang kedua mana yang korelasinya paling besar? yang slope-nya paling besar? yang A kita kalau lihat disini kenapa kok korelasinya itu paling besar? karena dia pertama paling curang sehingga kemudian kita bisa bilang korelasi antara variable dependent dan independennya itu cenderung lebih besar daripada scatter plot yang kedua nah konsekuensinya Bapak Ibu coba lihat karena ini kan jarak kuadrat antara data point dengan garis regresi ini lebih kecil yang scatter plot A maka kira-kira residualnya ini mana yang lebih besar? residualnya mana yang lebih besar? yang B karena kita coba lihat disini jarak antara data point sama garisnya lebih besar ya? berarti kalau kita bisa bilang model regresi yang mana yang paling bisa menjelaskan varians atau variasi dari dependent variable dependent yang A karena residualnya lebih kecil sampai disini bisa dipahami Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah belajar konsep yang sangat dasar dari OLS kembali merefresh sebagainya sudah belajar boleh? jadi kan ini garis square-nya ini kan dibuat oleh ya betul ini kan kalau yang A ini kan kombinasi tengah-tengah antara data kalau yang B kan data itu karena resubatnya jadi begini Bapak Ibu cara saya akan jelaskan logika ya logika sedikit logika dibalik penyusunan apa penarikan garis ini jadi kalau Bapak Ibu menggunakan ordinary least square Bapak Ibu itu menggunakan tes yang paling terkenal saat dunia statistik namanya adalah F-Test Fischer Test Fischer itu kan bapaknya statistik ya Rona Fischer jadi prinsipnya Fischer itu membandingkan antara jarak kuadrat jarak kuadrat saya lupa juga rumusnya apa jadi intinya dari F-Test itu dia membandingkan yang bisa dijelaskan oleh model dan yang tak bisa dijelaskan oleh model dari model covariance atau korelasi itu kemudian dia kan keluar F-Score-nya berapa dari F-Score itu kemudian keluar macam-macam nanti ada model parameter parameter termasuk model ini parameternya termasuk intercept termasuk slope termasuk residualnya juga jadi kita bisa tahu berapa varian yang bisa dijelaskan oleh model berapa yang tidak bisa sehingga itu yang disebut dengan residual itu menggunakan tes yang disebut dengan F-Test atau Fischer Test kalau bapak ibu menggunakan teknik statistik yang lain katakanlah menggunakan T-Test logikanya tetap sama jadi menggunakan T-Test untuk menjelaskan apakah perbedaan kelompok perbedaan variable dependent itu dapat dijelaskan oleh perbedaan keanggotaan atau perbedaan perlakuan pada kelompok yang mereka terima jadi sebenarnya semua teknik statistik itu dasarnya sama membandingkan varian yang bisa yang bisa dijelaskan oleh teknik statistik dan yang tak bisa dijelaskan oleh teknik statistik jadi hampir semuanya sama jadi membandingkan antara explained variance dengan unexplained variance logikanya kira-kira seperti itu tidak bisa dijelaskan oleh model jadi masih misterius yang tidak bisa kita jelaskan seperti itu ada lagi mau ditanyakan barengkali? silahkan karena tidak bisa dijelaskan karena memang tidak punya informasi karena kan kita cuma punya informasi korelasi aja korelasi yang kita punya informasi kan si dependent variable sama si observed variable nya variable dependent variable independent yang terobservasi tapi kan yang sebenarnya terjadi di populasi itu kan banyak sekali karena kan prinsipnya kan ini kan kita mau menggeneralisasi ke populasi Bapak Ibu tidak hanya apa yang terjadi pada sampel kita tapi juga apa yang terjadi di populasi yang terjadi di populasi kan banyak sekali yang mengaruhi dependent variable kita itu sehingga kalau kita cuma model satu atau dua variable ya kita tidak bisa berharap menjelaskan semuanya ya seperti itu saya ulangi mungkin untuk slope prinsipnya begini Pak slope itu adalah miring atau tidaknya kalau dia makin miring berarti slope nya makin gede makin miring makin gede makin gede makin miring makin kecil makin datar makin kecil makin penyet cili penyet gede miring boleh boleh jadi kalau yang berarti yang kedua Ibu iya yang kedua oke saya soalnya sering bingung antara slope nya mengapa dia posisi garisnya itu tidak di antara di tengah kenapa tidak di antara sini Ibu nah ya coba kalau Ibu lihat kira-kira data pointnya itu lebih banyak ngumpul di mana Ibu data pointnya jadi kelihatan gerumbul gerumbul itu ada di mana gerumbul itu di sini Ibu ya kan ini jadinya outlier jadinya outlier jadi kalau kita taruh ke sini ini jadi bias akhir yang istimah yang ini karena ini sebenarnya ini ada outlier ini ada outlier di sini ada outlier di sini jadi dia itu melihat jarak paling dekat antara semua data point karena kan di jumlah bu jarak kuadratnya jadi kan ini nanti jarak ini kan ada jarak ini jarak jarak jadi antara data point 1 sampai data point 1000 misalnya kan mereka ada selisih antara garis sama data point yang sebenarnya ini nanti semuanya itu di jumlah makanya kenapa jadi total sum square sum of square atau total jarak kuadrat jadi ini jarak ini dikuadratkan kemudian ditotal semuanya jadi itu kemudian akhirnya apa istilahnya ya akhirnya kemudian ngumpul di sini yang paling bisa menggambarkan keseluruhan data karena kalau ditarik ke sini kalau ditarik jadi miring begini misalnya di tengah maka kemudian ada ini gak bisa karena ini berarti gue harus ngilangin outlier yang ada di sini dan yang di sini tapi apakah ada yang memang menutupkan sehingga barisnya iya betul jadi yang bisa dilakukan yang memang dilakukan adalah membandingkan antara ketika model itu kosong ketika model tidak ada prediktor dibandingkan dengan model ketika ada prediktor makanya kalau Bapak Ibu lihat di Anova test itu kan sebenarnya membandingkan antara model kosong dengan model ketika ada isinya nah jadi memang kadang-kadang dengan scatter plot biasa itu kita tidak bisa kita cuma bisa memprediksi korelasi tapi kita juga gak bisa tapi kita gak bisa memprediksi garis yang itu yang tepat yang ditarik itu yang seperti apa apakah yang sesuai di tengah-tengah langsung atau yang di pinggir karena ini kan kita mesti jumlah semuanya dan ini di estimasi ketika dengan cara membedakan antara apa yang terjadi ketika model itu gak ada prediktor dan ketika model itu ada prediktor seperti itu oh tentu saja karena kan kalau prediktornya berubah korelasinya berubah sehingga kalau korelasinya berubah jarak kuadrat antara garis dengan data point juga berubah seperti itu memang pasti berbeda pasti berbeda karena sekali lagi covariance itu tidak identik covariance antara dua variable itu tidak identik ketika dia di covari dengan variable yang lain ya sangat wajar jadi misalnya katakanlah tadi ada tiga variable kita punya tiga variable kemandirian, erotisism, dan trust berarti ada dua prediktor berarti kita melihat covariance-nya kemandirian dengan neurotisism itu tentu saja berbeda dengan covariance-nya antara trust dengan kemandirian mereka berbagi hal yang berbeda karena mereka orang yang berbeda saya covariance saya dengan suami saya berbeda dengan covariance saya sama mbak tika misalnya karena orangnya beda seperti itu penjelasannya seperti itu ada yang lain mungkin barengkali bapak ibu sebelum kita lanjut kalau sebelumnya selanjutnya bapak ibu sekarang kita akan menuju bagian yang sangat krusial bapak ibu estimasi bapak ibu dalam garis regresi itu tidak ada gunanya bapak ibu kalau dia tidak memenuhi asumsi ini jadi apapun yang terjadi pada garis regresi bapak ibu tidak ada artinya dia meaningless tidak bisa diapa-apain kalau dia tidak memenuhi korelasi eh tidak memenuhi asumsi ini bapak ibu yang pertama yang harus bapak ibu pastikan itu adalah dua variable itu korelasinya linear salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengindikasi meskipun kita tidak benar-benar tahu apakah korelasinya itu benar-benar linear atau tidak tapi sejaknya mereka berkorelasi tapi nanti akan saya tunjukkan bapak ibu akan terkejut nanti siang ketika membandingkan apa yang terjadi sekarang dengan yang terjadi nanti siang sekarang sudah terkejut jadi ini sulit sekali sebenarnya mengidentifikasi apakah dua variable itu berkorelasi linear atau tidak artinya kalau linear kalau yang satunya berubah positif dia ikut berubah positif kalau satunya berubah negatif dan dia akan berubah negatif semakin positif akan semakin positif semakin negatif akan semakin negatif semakin positif dia akan semakin negatif eh semakin negatif dia semakin positif itu kan yang korelasinya negatif yang arahnya itu linear tetap linear tapi negatif mungkin gak pernah gak bapak ibu menemukan korelasi yang tidak linear pernah gak korelasi yang tidak linear jadi kadang pada suatu saat dia ya satu naik dia naik tapi suatu saat dia naik tapi turun jadi dia begini-begini garisnya tidak lurus tapi begini-begini pernah menemukan model seperti itu? di psikologi itu hampir semuanya kayak gitu sebenarnya bapak ibu hampir semuanya kayak gitu sehingga makanya kita pakai OLS itu rada-rada ya teweng-weng sebenarnya agak-agak teweng-weng karena sebenarnya kenyataannya variable yang kita maksud yang kita hadapi sehari-hari yang kita teliti sehari-hari itu kebanyakan tidak berkorelasi linear bapak ibu bagaimana caranya ada teknik yang lain yang bisa kita gunakan permodelan yang lain permodelan yang namanya general additive model atau GAM bukan gunakan AC Merdeka GAM itu general additive model jadi kita membuat permodelan yang asumsinya itu korelasi antara X dan Y nya itu tidak linear nah seperti itu kemudian ini yang penting juga bapak ibu tiga hal yang sangat penting yang paling bawah yang terpenting karena kita ngomongin MLM sekarang jadi yang harus berdistribusi normal dalam OLS itu adalah residu jadi yang berdistribusi normal itu bukan data poinnya tapi jarak antara data poin dengan garis regresi jadi yang berdistribusi normal adalah residual oke tidak hanya dia harus berdistribusi normal dia harus homoscedastik variannya itu harus homogen nah apa maksudnya nanti saya jelaskan apa maksudnya kemudian kalau bapak ibu punya dua prediktor dalam satu model mereka berdua tidak boleh berhubungan kalau mereka berdua berhubungan terjadi keributan jadi terisam nanti bahaya ya jadi kalau ada dua prediktor dia berkorelasi terjadi kejadian yang namanya multi kolinearitas ya jadi spurious model ya kita tidak tahu siapa yang punya yang mana siapa punya yang mana yang mana punyanya siapa sulit ya akhirnya ya varian ini sebenarnya dijelaskan oleh yang mana karena prediktornya itu sama-sama berkorelasi dan yang terakhir bapak ibu data atau observasi termasuk residualnya itu harus independent mereka tidak boleh interrelated to any ways jadi kalau misalnya antara saya sama misalnya apa ya atau ini nanti saya jelaskan untuk MLM aja karena ini intinya MLM adalah ketika bapak ibu menemukan struktur data yang melanggar asumsi independensi jadi residual dan nilai observasi nyagi dan nilai residual itu tidak independen dia tergantung sama kelompok keanggotaannya kelompok kita coba bersama-sama bapak ibu karena saya sudah mulai meniren sekarang bapak ibu akan mencoba untuk membuat model nah akan mencoba untuk membuat model model kalau saya terlalu cepat saya tolong diingatkan saya akan pelan-pelan oke bapak ibu sudah dibuka jamovie-nya kembali kita kembali ke jamovie kita bekerja dengan software-nya bapak ibu sebenarnya begini kalau software itu tidak harus pakai jamovie mau pakai apa aja itu sama aja logikanya jadi bapak ibu mau pakai spesies mau pakai jas mau pakai art mau pakai stata sembarang itu semua sama sebenarnya sama aja yang penting bapak ibu sudah ngerti konsep dasarnya seperti itu tidak bisa buka tidak apa-apa bu yang penting bisa langsung ikutin yang ini ya oke bapak ibu sekarang kita akan melakukan analisis regresi di mana variable dependennya adalah tetap kemandirian tetapi variable prediktornya adalah kecenderungan neuroticism atau kecemasannya si ibu kita ingin tahu seberapa bisa kecemasannya si ibu itu bakal ngaruh ke kemandiriannya anak seberapa besar pengaruhnya sebenarnya sekarang bapak ibu bisa ngikutin instruksi yang ada di layar jadi bapak ibu bisa pertama ketemu gak menu bar namanya regression oke bapak ibu bisa klik sekarang regression kemudian disitu ada linear regression linear regression bisa di klik setelah itu kemudian bapak ibu ada tambahan menu tambahan di sebelah kiri layar bapak ibu disitu ada kolom variable ada dependent ada factor ada covariate betul ya bapak ibu yang dependent yang dimasukkan apa berarti mandiri dimasukkan dalam dependent variable kemudian neuroticism neo dimasukkan dalam covariate bapak ibu masukkan ke dalam faktor kalau variable itu bentuknya faktor faktor itu dalam arti binary kalau binary bapak ibu masukkan dalam faktor jenis kelamin kalau logistik kalau regresi logistik itu berarti yang binary adalah response variable yang dependen tapi kalau response variablenya atau variable dependennya itu masih dalam bentuk numerik biasa maka bapak ibu bisa pakai OLS seperti itu ukuran sepatu bisa langsung dimasukkan dalam faktor tingkat pendidikan bisa dimasukkan dalam faktor seperti itu kenapa? tidak ada kita bekerja semua dengan data numerik ya kita bekerja dengan data numerik disitu sudah mulai keluar output ya bapak ibu ya ya sudah mulai keluar output tapi kita perlu beberapa informasi tambahan perlu beberapa informasi tambahan bapak ibu coba di menu sebelah kiri itu disitu bapak ibu lihat kata-kata namanya assumption check ya bapak ibu klik assumption check setelah itu ketemu namanya key key plot ya menu yang di bawah di bawahnya kolom-kolom variable itu bapak ibu klik assumption check klik assumption check sudah begitu dibuka assumption check disitu ada menu-menu tambahan ya kan ya bapak ibu klik yang key key plot of residuals key key plot of residuals key dash key kemudian bapak ibu klik residual plot apa nanti saya jelaskan apa itu residual plot kemudian ada tulisan pak ku cook distance bapak ibu klik cook distance asumsi selesai sekarang di bawahnya ada model fit ya ketemu model fit model fit itu bapak ibu klik yang R R square sama F test yang di klik R R kuadrat sama F test adjustednya tidak kenapa adjustednya tidak nanti akan saya jelaskan loh loh gak apa-apa saya itu justru saya itu justru malah seneng kalau peserta workshop itu ngerespon juga soalnya kan saya merasa tidak ngomong sendirian saya bicara dengan manusia beneran jadi gak apa-apa terus aja biar lebih engaging boleh iya betul baru neo saja baru neo saja kita belum tambahin yang lain sudah ya bapak ibu ya model fit kita sudah selesai berurusan dengan model fit sekarang kita berurusan sama model coefficient di bawahnya model coefficient bapak ibu sudah ketemu model coefficient bapak ibu centang atau klik yang ANOVA test confidence interval dan standardized estimates standardized estimate disitu ada pilihan confidence interval tapi sebaiknya tidak usah di klik karena biasanya tidak bisa di estimasi most of the time itu gak bisa di estimasi confidence intervalnya untuk yang unstandardized tetap di klik confidence interval jadi confidence interval yang di klik itu yang di bawahnya unstandardized estimates oh yang confidence interval aja confidence interval tidak usah tidak usah yang di bawahnya estimate tidak usah iya bener gak sih bentar 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 saya lihat dulu menunya oh gini bapak ibu jadi disitu kan ada omnibus test ya itu ANOVA nya di klik terus kemudian ada estimate itu di klik confidence intervalnya kemudian yang standardized estimate itu yang standardized aja yang di klik confidence intervalnya tidak usah tidak usah biarkan tetap 95 tapi kalau bapak ibu mau 99 boleh aja silahkan kenapa saya akan jelaskan karena kalau kenapa 99 kenapa 95 itu semua terserah peneliti karena alpha kan peneliti yang menentukan kalau bapak ibu menentukan alpha nya 5% berarti confidence intervalnya bisa di estimasi 95% nanti saya akan jelaskan confidence interval itu apa bapak ibu karena EPA itu kalau gak salah itu menyarankan bukan hanya menyarankan beberapa jurnal itu mewajibkan semua estimasi itu dikasih confidence interval jadi gak boleh cuma anunya doang apa itu namanya parameter nyato gak dikasih confidence interval jadi dilaporkan bersama confidence interval kenapa begitu nanti akan saya jelaskan oke sudah keluar outputnya bapak ibu oke saya kasih waktu 5 detik untuk ambil nafas ya udah selesai ini masih OLS bapak ibu masih OLS belum ada interaksinya nanti kalau ada interaksi jadi begini cara melaporkan regresi bapak ibu cara melaporkannya begini jadi pada bagian model fit measures coba bapak ibu lihat di bagian model fit measures jadi ada bagian model fit measures sama omnibus anovates jadi yang pertama ini model fit measures ini adalah untuk mengestimasi explain variance explain variance atau R2 nah kalau kita mau melaporkan model fit apakah model kita itu cocok menggambarkan data berarti kita lihat informasi di F-test di F ini nah cara kita melaporkan F-test adalah seperti ini F garis mi apa F dimiringkan kemudian apa ini 1 dan 1398 ini bapak ibu DF1 dan DF2 ada numerator dan denominator apa itu saya tidak saya tidak kayaknya itu nanti kita bisa tanya sama orang statistik ya kenapa betul jadi N400 kan kita pilih N400 kemudian dikurangi 2 jadi DF itu N dikurangi 2 1 ini adalah karena prediktornya cuma 1 jadi numerator dari pada bapak ibu susah yang penting ini DF1 DF2 jadi F dalam kurung DF1 DF2 sama dengan 10,5 sama dengan P-value adalah 0,01 nah ini saya juga memberikan informasi pada bapak ibu salah satu praktik standar reporting yang baik adalah P-value itu dilaporkan persis seperti yang keluar di software persis yang keluar di software jadi jangan kurang dari 0,01 0,01 karena kalau bapak ibu melaporkan P di bawah 0,05 0,049 sama 0,001 itu sama-sama di bawah 0,05 jadi itu tidak transparan bapak ibu jadi kalau standar reporting berarti exact value of P-value yang harus dilaporkan boleh untuk menggambarkan data itu standarnya dari P-nya untuk menggambarkan data ini jadi prinsipnya begini F-test ini kan kita juga cukup mati menggambarkan data standarnya dari P-nya atau dari P-nya jadi kita lihat bisa dari P-value kita bisa lihat dari P-value sama kita juga bisa lihat dari ini sum of square nah ini nanti akan saya coba bapak ibu lihat bagian sum of square sum of square nah di bagian sum of square itu di atas di atas itu adalah Neo 2503 apa ini 2503 2503 ini adalah covarian covarian antara Neo jadi jumlah kwadrat artinya itu variansnya variansnya variable Y yang dijelaskan oleh neuroticism sedangkan yang di bawah yang residual ini adalah variansnya kemandirian yang tidak bisa dijelaskan oleh neuroticism kira-kira yang bisa dijelaskan dan yang tidak bisa dijelaskan mana yang lebih besar yang tidak terjelaskan memang kadang-kadang banyak yang tidak bisa kita jelaskan lebih banyak daripada bisa dijelaskan jadi yang bisa dijelaskan oleh model itu lebih sedikit daripada yang tak bisa dijelaskan kalau kita lihat disini R square R square ini adalah sebenarnya adalah korelasi dikuadratkan bapak ibu R square itu ya R korelasi R itu dikuadratkan jadinya R square kalau seandainya kemarin tadi ada yang tanya Bu Endang tanya kenapa kok enggak yang adjusted R square nah jadi gini kalau bapak ibu punya prediktor lebih dari satu punya prediktor lebih dari satu di dalam satu model kalau prediktor kita katakan ada lima variable lima variable itu ternyata yang signifikan itu cuma tiga yang dua itu enggak signifikan nah kalau bapak ibu mengeklik yang R square itu varian semua prediktor meskipun dia enggak signifikan kalau yang adjusted yang enggak signifikan itu dikeluarkan seperti itu biasanya standarnya yang dilaporkan adalah yang R square bukan yang adjusted boleh jadi gini saya ulang lagi apa bedanya R square dengan adjusted R square kalau R square itu adalah varian prediktor varian semua prediktor di dalam model yang dapat menjelaskan variannya variable dependent either mau signifikan mau tidak signifikan prinsipnya bapak ibu R square ini bapak ibu tambah berapa prediktor dia akan nambah terus either mau signifikan mau enggak dia akan nambah terus nah kalau adjusted itu cuma prediktor yang signifikan aja yang dihitung variannya jadi varian prediktor yang signifikan yang dapat menjelaskan varian dari apa itu namanya variable dependent sampai disini bisa dipahami bapak ibu R square iya karena prinsipnya kita tuh taking account all the evidence bukan cuman ambil yang signifikan aja jadi prinsipnya gini bapak ibu kita tuh kalau transparent reporting itu taking account all evidence semua bukti either mau signifikan bahwa tidak signifikan kita harus kasih ke pembaca dan prinsipnya kalau kita cuman milih yang signifikan doang itu bisa jadi misleading bisa jadi misleading karena sebenarnya bisa dijelaskan meskipun tidak signifikan karena sebenarnya significance level nah ini saya ngomongin significance level jadi dowo ini tapi saya punya tutorialnya bapak ibu kalau mau dengerin nanti bisa dengerin apa itu maksudnya significance level dia tidak menjelas meskipun misalnya meskipun misalnya suatu predictor itu korelasinya kuat korelasinya kuat terhadap variable dependent misalnya dia bisa jadi tidak signifikan bu significance levelnya kenapa bisa terjadi seperti itu atau yang lain kondisi yang lain korelasinya itu lemah tapi bisa signifikan berarti kan significance level itu tidak berkaitan dengan efeknya efek kuat atau lemah itu hanya hubungan bapak ibu nah itu kenapa bisa begitu nanti saya kasih tutorialnya tapi bapak ibu bisa nonton sendiri pendek kalau tutorialnya cuma 12 menit tidak lama ya boleh lihatnya dari ini dari sum of square berarti kan dia bisa menjelaskan nih cocok menjelaskan data bisa p-value bisa p-value ini prinsipnya begini kalau dia signifikan di model tes di omnibus level apa di omnibus tesnya dia signifikan ini kalau omnibus tes ini adalah membandingkan antara model kosong dengan model isi yang kosong belum tutup isi yang isi belum tutup kosong itu pendeta siapa nih biksu set oh biksu tong ya benar-benar gak relevan sih tapi jadi jadi prinsipnya yang atas nih bapak ibu ya ini adalah F-test jadi F-test ini yang digunakan untuk melihat varian explain varian membandingkan unexplained varian dengan explain varian sedangkan yang di bawah omnibus ANOVA test ini membandingkan antara model yang kosong dengan model yang berisi nah di bawah ini kita bisa bilang antara model kosong dengan model isi itu ada perbedaan ada perbedaan berarti model yang diisi prediktor itu menjelaskan dependence variable lebih 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 baik karena ada perbedaan nih ada perbedaannya bapak ibu ini kan dia ngambil jadi prediktor ketika ditambahkan prediktor bisa menjelaskan segini dari segini seperti itu oke kalau sum of score nya 0 berarti covariance nya 0 kalau 0 tidak ada hubungan sama sekali ya betul sum of score nya 0 atau bisa jadi p-value nya insignificant kalau p-value nya insignificant itu bisa jadi modelnya tidak fit atau korelasinya tidak linear korelasinya anything mungkin ada korelasi tapi korelasinya tidak linear ya jadi kalau misalnya p-value nya bapak ibu ini di overall model test ini p-value nya tidak signifikan berarti terjemahnya ada dua either memang modelnya tidak fit artinya model kita tidak mampu menggambarkan data bisa jadi karena covariance nya 0 covariance nya kecil atau completely insignificant sampai dibilang ada artinya sangat kecil sampai kita bilang tidak ada makna nya apa-apa atau yang kedua bisa jadi dia berkorelasi tapi korelasinya tidak linear nah tergantung alfanya mau berapa kalau alfanya mau 0 kalau alfanya mau 1% ya berarti acceptance region nya itu adalah 0,01 kalau bapak ibu mau alfanya adalah 0,05 atau 5% maka ya acceptance region nya adalah 95% atau 0,05 ada beberapa peneliti yang bilang gimana caranya kita memilih alfa itu lebih kompleks lagi pertanyaannya bu karena mesti dijustifikasi tapi kalau bapak ibu tak tarik saya bisa kasih referensi yang bisa dibaca gimana caranya menjustifikasi alfa jadi daripada kita memet kita selesai nah kemudian nah kemudian sekarang kita coba lihat model koefisien model koefisiennya coba bapak ibu lihat sudah bapak ibu di model koefisien bapak ibu disitu melihat ada apa ada neo ya ada neo ada estimate ada SE standard error estimate itu apa bapak ibu menunjukkan apa iya kalau kunyanya intercept ya pastinya interceptnya tapi kalau ini neo ini apa ini berarti 0,43 itu apa bapak ibu slope nya neo ya jadi kemiringan garis atau gradient garis atau slope slope nya variable predictor yang ada di dalam model bapak ibu itu adalah 0,43 seperti itu 0,43 tidak ada bisa berapa saja nilainya tidak bisa lebih dari 1 bisa lebih dari 2 ini seperti intercept interceptnya kan udah 13 bisa bisa berapa saja kira-kira kayak gimana bentuknya slope nya gimana kira-kira karena slope itu adalah kuadrat dari korelasi bapak ibu kuadratnya korelasi jadi korelasi dikuadratkan itu ya slope itu gitu landai kemungkinan agak landai kalau misalnya 0,4 berarti sekitar 0,3 0,2 0,3 0,2 nah disini bapak ibu biasanya ada 2 jenis estimates atau 2 jenis beta ada 2 jenis B atau beta yang pertama adalah yang ini estimate ini adalah yang unstandardized sedangkan yang di pojok sebelah kanan itu adalah standardized estimates nah ini berbeda bapak ibu terjemahannya antara yang estimate sama yang standardized estimates kemudian yang dilaporkan adalah yang mana biasanya yang diminta untuk melaporkan adalah yang unstandardized estimates ya bukan yang standardized karena kalau standardized itu yang terjemahannya adalah standard deviasi jadi untuk semua prediktor itu mulai dari 0 sampai 1 jadi kalau standardized decimate ini tidak mungkin kurang dari 0 bergerak dari 0 sampai dengan 1 tidak mungkin lebih dari 1 seperti itu eh gak juga sih bisa juga sih eh gak gak mohon di delete yang tadi di skip yang tadi bisa juga bisa juga bisa juga tapi ini terjemahnya bapak ibu ya yang di bawah unstandardized estimates sama standardized estimate nah cara melaporkan apakah satu prediktor itu bisa menjelaskan variasi yang terjadi pada variable dependent yang pertama kita laporkan adalah unstandardized estimate ini adalah 0,43 jadi kecenderungan neurotisism ibu dapat menjelaskan variasi kemandirian anak kemudian ini bapak ibu lihat 95% confidence interval yang di bawah ini adalah LL atau lower limit batas bawah sedangkan yang upper ini adalah UL atau upper limit atau batas atas nah bapak ibu kira-kira confidence interval itu gunanya untuk apa ya bapak ibu mudah-mudahan ini bisa digunakan saya mohon maaf kalau bapak ibu tidak kelihatan tapi mudah-mudahan kelihatan jadi gini sebenarnya kan tujuan kita untuk melakukan analisis ini tujuan ultimate tujuannya apa sih bapak ibu untuk apa selain menguji hipotesis kita mau ngapain mau ngapain kita mau memprediksi apa apa yang terjadi dimana populasi bapak ibu kita pada dasarkan teknik statistik itu kita ngambil sampel kita mau melakukan inferensi melakukan inferensi atau penarikan kesimpulan apa yang terjadi pada sampel seharusnya terjadi pada populasi apa yang terjadi di atas lalu terjadi di bawah nah jadi begini bapak ibu untuk memastikan apakah yang terjadi di sampel itu mungkin juga terjadi di populasi yaitu kita bisa menggunakan parameter namanya confidence interval prinsipnya bapak ibu mungkin gak kita benar-benar tahu apa yang terjadi di populasi tidak mungkin kecuali bapak ibu bahkan orang yang lembaga yang sangat powerful seperti negara itu aja tidak pernah tahu ya tidak pernah bisa melakukan sensus pada semua orang Indonesia kita tidak punya sumber daya untuk melakukan sensus bapak ibu jadi yang kita lakukan adalah melakukan penarikan sampel nah kita ingin tahu apakah kalau yang terjadi pada sampel itu segini yang terjadi di populasi itu kira-kira berapa nah disitu ada standard error bapak ibu standard error masih ingat konsep standard error standard error itu apa bapak ibu standard error of estimates jelasin ya standard error of estimates jadi standard error standard error itu adalah yang biasanya kalau nanti dikali dua dia jadi sampling error kalau dikali dua atau 1,96 tergantung kalau bapak ibu mau confidence levelnya itu 95% berarti untuk tahu sampling error atau margin error yang bapak ibu lihat di lembaga-lembaga survey tidak jelas itu itu kan mereka ngasih margin error itu nah margin error itu adalah sama dengan sampling error itu sama dengan standard error dikali nilai Z critical Z bapak ibu nah critical Z itu ditentukan dari bapak ibu itu alfanya berapa kalau alfanya bapak ibu itu 5% berarti standard error itu dikali 1,96 nilai Z nya kurva itu kan 95% nah kalau mau 99% untuk tahu sampling error berarti standard error ini dikali 2,56 atau 58 saya lupa 56 2,56 ini saya kasih analogi sederhana aja bapak ibu ya misalnya saya akan menggunakan sampling error of proportion contohnya begini misalnya saya mau maju jadi wali kota Surabaya misalnya amel dadakno suami saya pingin juga jadi wali kota Surabaya akhirnya pas ilham kenapa keluar itu pising suami saya namanya ilham juga bukan pak ilham yang ini nah kemudian kami melakukan survei survei jajak pendapat opinion polling pada masyarakat Surabaya misalnya saya cuma sanggup biayai survei itu pada seribu orang sedangkan orang Surabaya itu katakanlah ada 100 ribu nah dari sample yang seribu orang ini bapak ibu dari sample yang seribu orang ini misalnya saya ketahuan approval saya katakan 46% sedangkan masih ilham misalnya 32% sisanya mungkin bilang donno dan sebagainya nah saya itu ingin tahu dari kesimpulan saya yang dari seribu orang sample ini itu berapa persen kira-kira yang terjadi pada 100 ribu masyarakat di Surabaya sampai disini logikanya masuk ya bapak ibu ya caranya adalah saya tentukan standard errornya dulu misalnya standard errornya katakanlah ini ada standard error proportion ada rumusnya ya bapak ibu ya kalau standard error of mean beda lagi standard error of measurement beda lagi standard error of estimate ini beda lagi rumusnya tapi katakanlah sudah dihitung misalnya 2% misalnya 0,2 misalnya 0,2 ini adalah standard errornya maka kalau saya mau tahu sampling errornya ini saya kali aja 2 ini kan sebenarnya 1,96 kalau 95% kalau mau 99% berarti 2,58 58 atau 56 saya lupa itu 99% jadi sampling error adalah misalnya sama dengan 0,4 0,4 katakanlah kurang lebih 4 persen ya kan 40 persen wah besar sekali ya berarti bagaimana kalau berarti standard error 0,2 ini besar sekali 0,02 jadi 0,04 jadikanlah misalnya 4% plus minus 4% ini yang biasanya dikasih sama lembaga survey Bapak Ibu ya ini yang dikasih sama lembaga survey kalau saya ingin tahu berapa jumlah dukungan buat saya di 100 ribu masyarakat Surabaya yang mungkin terjadi berarti itu adalah plus minus sampling error ini plus minus sampling error jadi 46 plus minus 4% berarti kira-kira antara berapa sampai berapa Bapak Ibu 42 sampai 50 ya benar ya 45 42 sampai 50 persen kira-kira itu nilainya segini Bapak Ibu di populasi tetapi masih ingat kita ini kan 95 persen berarti ada peluang sebesar 5% kita bersama dengan statistik adalah gimana caranya ngurangi standar error ngurangi standar error supaya kita bisa mengestimasi secara akurat apa yang terjadi di populasi sampai disini bisa dipahami Bapak Ibu ya kalau seandainya di di sini di estimate sini ini slope yang terjadi 0,43 ini slope yang terjadi di sampel atau yang dipopulasi Bapak Ibu di sampel ya yang terjadi di sampel sedangkan yang terjadi di populasi itu kira-kira berapa ya kisarannya Bapak Ibu 0,17 sampai dengan 0,69 kira-kira ini estimasinya kurat gak Bapak Ibu ya panjang panjang sekali panjang sekali panjang saja nilainya itu bisa berapapun nilainya bisa berapapun antara kita 95% yakin kita 95% percaya diri bahwa nilai slope di populasi seandainya Bapak Ibu ngerunning semua orang yang ada di populasi itu dalam satu model regresi maka kemungkinan slope-nya itu bisa antara 0,17 sampai dengan 0,69 tapi Bapak Ibu masih punya peluang sebesar 5% bahwa estimate yang terjadi di populasi itu bisa nilai berapapun kecuali yang ada di kisaran ini jadi bisa berapapun jadi memang statistik itu embracing uncertainty Bapak Ibu sendiri jadi kita justru bukan dengan mencari kepastian-kepastian justru malah kita embracing uncertainty jadi jangan clear saya tidak pernah menawarkan kepastian justru malah saya akan memberikan ketidakpastian ketidakpastian jadi selalu laporkan unstandardized estimate sekaligus dengan confidence interval-nya sekaligus dengan T value-nya sekaligus dengan P value exact T value kenapa kok T value-nya ini harus dilaporkan juga Bapak Ibu kenapa kok ada T value disini T ini kan ada nilai T disini Bapak Ibu masih ingat istilah tites T itu kan uji T jadi ini sebenarnya parameter ini parameter yang ada dalam model ini termasuk intercept dan slope itu didapatkan dan diestimasi dengan cara membandingkan antara model yang ada kosong yang kosong dengan yang ada isinya yaitu pakai uji T kenapa uji T harus dilakukan karena kalau ada orang yang tertarik banget sama penelitian Bapak Ibu terus dia ingin bikin datanya ingin dan bikin data dari data penelitian Bapak Ibu maka dia butuh informasi nilai T jadi kalau saya mau simulasi data Bapak Ibu berdasarkan yang Bapak Ibu laporkan itu saya bisa bikin data yang karakteristiknya persis seperti yang Bapak Ibu punya syaratnya Bapak Ibu harus ngelaporkan semuanya harus ngelaporkan jadi standar reporting transparent reporting oke sekarang Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kita masih punya interaction terms Bapak Ibu si aku tak membesek Bapak Ibu boleh sambil ngasuh-ngasuh dulu boleh satu menit beri siap-siap Bu yang mau ke toilet boleh silahkan ngasuh-ngasuh dulu lima menit request lima menit oke oke siap ya ya siap-siap saya akan tetap di sini oke Bapak Ibu silahkan dilihat outputnya di bagian residual Bapak Ibu di situ ada tulisannya kikiplop sudah ketemu kikiplop ki-kiplop di sebelah kanan ki-kiplop ki-ki kisretki kikiplop nah Bapak Ibu itu prinsipnya adalah mengukur distribusi dari residual apakah residual itu distribusinya normal atau tidak jadi ini prinsipnya adalah mengkorelasikan antara residual dengan apa istilahnya ya korelasinya residual sama karakteristik salah satu kuantilnya distribusi normal jadi kita membandingkan antara distribusinya residual dengan distribusi normal apakah mereka itu sama kalau sama berarti kan distribusinya sama kalau ataukah mereka berbeda kalau seandainya Bapak Ibu lihat ini kan ini ada titik-titik begini kemudian ada garis diagonal ya lihat ada garis diagonal maka kalau residual itu berdistribusi normal maka plotnya atau residual sebaran residual itu akan mendekati garis diagonal kalau dia makin acak atau polanya itu berbeda dengan garis diagonal maka kita bisa bilang residualnya tidak berdistribusi normal dengan begitu Bapak Ibu tidak bisa menggunakan OLS regression Bapak Ibu bisa pakai model lain permodelan yang lain yang tidak membutuhkan asumsi normalitas distribusi salah satunya adalah regresi logistik nah begitu Bapak Ibu sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu kalau ini dia tidak berdistribusi normal maka Bapak Ibu tidak bisa menggunakan OLS regression nah persoalannya adalah yang sering saya temukan itu sering sekali orang melakukan regresi tapi tidak melakukan model diagnostik nah ruwet kalau begitu urusannya ya semua tanya asumsi betul oleh karena itu harus diuji oke selanjutnya asumsi berikutnya adalah nah ini yang paling setengah mati jelasin saya di mahasiswa hampir setengah jaman sendiri saya jelasin heteroskedastik iya betul 15 menit bahkan mungkin bisa 5 menit saya doakan Bapak Ibu dibukakan apa itu namanya pikirannya dalam panggung tapi yang lain ada banyak Bapak Ibu ada banyak sekali disana TNI TNI Kestipa permodelan saya mana tadi saya lupa oh iya homoskedastisitas dan heteroskedastisitas nah ini Bapak Ibu prinsipnya gini Bapak Ibu jadi homoskedastisitas dan heteroskedastisitas itu mengasumsikan bahwa distribusi residual itu selalu homogen dia akan selalu homogen ketika dikorelasikan dengan fitit Y fitit variable independent yang bisa diestimasi oleh model dan ketika dia dikorelasikan dengan prediktor jadi mau berapapun nilai prediktor mau berapapun nilai Y yang bisa diobservasi oleh model maka nilai residual itu tidak berubah dia akan selalu begitu bentuknya jadi prinsipnya residual tidak akan berubah variasinya itu akan selalu sama meskipun nilai X dan fitit Y itu berubah nah ada kondisi namanya heteroskedastis nanti akan saya jelaskan kondisi heteroskedastis itu seperti apa kalau Bapak Ibu mau menggunakan OLS regression maka Bapak Ibu harus mengasumsikan bahwa varian residual itu harus homoskedastis kalau dia heteroskedastis Bapak Ibu tidak bisa menggunakan OLS pakai LPA pakai yang lain yang tidak mengasumsikan homoskedastis nah gitu pada kondisi yang seperti apa yang disebut dengan homoskedastis Bapak Ibu coba lihat nah ini ya ada dua plot plot yang pertama itu adalah membandingkan antara nilai Y yang bisa diobservasi oleh model yang bisa diestimasi oleh model makanya namanya fitit fitit Y jadi nilai Y yang dipit di garis regresi itu dibandingkan dengan residual artinya mau berapapun nilai Y itu residual juga bisa segala macam nilai dia bisa berapapun nilainya meskipun Y itu naik atau turun sedangkan kemudian yang kedua itu membandingkan antara nilainya prediktor dengan residual mau berapapun nilainya prediktor residual akan tetap begitu adanya dia tidak berubah ini berarti kita bisa bilang bahwa model kita itu homoscedastic berarti kita bisa menggunakan OLS regression ini adalah kondisi dimana yang terjadi sebaliknya yaitu adalah heteroscedastic Bapak Ibu lihat ini anggaplah yang ini adalah variable prediktor ketika variable prediktor itu kecil nilainya ketika kecil nilainya maka variannya itu menjadi lebih kecil variannya apa itu namanya residual jadi bentuknya seperti kerucut gini Bapak Ibu jadi variannya itu mengecil dengan mengecilnya prediktor dan membesar ketika prediktor menjadi besar nah kondisi seperti apa yang menjadi heteroscedastic misalnya gini Bapak Ibu Bapak Ibu kepengen tahu efeknya usia sama tingkat pendapatan efeknya usia sama tingkat pendapatan Bapak Ibu lihat kira-kira anak-anak usia sekolah pendapatan personal ya bukan pendapatan bukan pendapatan rumah tangga ya pendapatan personal kira-kira anak-anak saksikologi uner ini ini variasi pendapatan mereka itu serupa atau tak sama dengan kita serupa atau tak sama tak sama meskipun orang tuanya mereka itu lebih kaya daripada saya misalnya tapi mereka kan pendapatannya kan cenderung sama mereka sama-sama tidak punya pendapatan kebanyakan kan artinya variasinya cenderung lebih kecil daripada variasi yang ada di kelompok usia kita kita kan bervariasi mungkin makanya variasinya lebih besar daripada are-are oh tapi kan karena kita kebanyakan dosen mungkin ya sebenarnya variasi gak besar-besar amat mungkin ya jadi jadi bukan orang yang ada di kelas ini sorry karena kelas ini berarti gak independen karena kan melekat pada peran kita sebagai dosen berarti kan observasi gak independen bayangkan orang-orang yang ada di kelompok usia kita kelompok usia kita berapa kita tuh siapa namanya ya gak mau lah bu jadi tingkat pendapatan seseorang itu lebih bervariasi ketika usianya itu lebih tua jadi yang kere-yowes kere yang tambah soke yang tambah soke misalnya pada usia yang lebih tua jadi variasi kita kan semakin besar ketika usia itu semakin semakin tinggi pengaruh apa pengaruh tingkat pendidikan pengaruh PTKP apa nasi rejeki tergantung rejeki dapat bojosing soke apa enggak misalnya ya jadi begitu bapak ibu ya itu kondisi heteroskedastik sehingga bapak ibu ketika mengkorelasikan antara usia dengan tingkat pendapatan model bapak ibu kemungkinan besar akan heteroskedastik sampai disini kira-kira bisa dipahami bapak ibu apa itu heteroskedastik ini konsep yang bahkan diajaja sulit gak cuman kita jangan komplain orang-orang kalau bapak ibu lihat kalau googling itu mesti mereka bilang sama keluhannya sulit mempronounce itu dengan benar heteroskedastisitas ya bapak ibu sudah belajar tentang heteroskedastisitas sudah survive kurang dari 5 menit ya nah jadi model kita normal distributed residualnya terus juga model kita homoskedastik sekarang kita coba lihat outliernya data outlier data outlier yang ada dalam penelitian kita outlier bapak ibu itu pada yang sangat bandel itu kan biasanya akan bisa sampai merubah garis regresi jadi misalnya bapak ibu katakanlah garis regresi yang tadinya segini segini nih bapak ibu yang garis tegas ini ini kan ada outlier yang disini yang bikin dia jadi kesana karena kan dia nariknya kesana bapak ibu ya jadi nariknya lebih kesana nah ketika eh sorry jadi gini bapak ibu ini ibarat kan seperti timbangan bapak ibu ini kayak pohon yang bergelantongan ada buah-buah awalnya garisnya regresi itu kan ini ipil-ipil gini idealnya kan eh sorry idealnya kan begini ya begini begini kan yang awalnya eh yang awalnya begini ya yang begini yang begini yang awalnya yang tegas ya yang awalnya yang tegas yang awalnya yang tegas eh yang awalnya yang tegas ini kenapa kok dia ke arah situ karena dia ditarik sama outlier yang ini begitu outlier ini dibuang dia langsung kayak jungkat-jungkit loh bapak ibu jadi begini nah nah kita akan kita sebenarnya ingin tahu kira-kira kalau dalam data kita itu ada outlier seperti ini kira-kira outlier itu bakal mempengaruhi separah ini enggak gitu kita coba lihat dulu dengan Cox Distance nah Cox Distance nah Cox Distance ini pada dasarnya itu mencoba mengestimasi kira-kira kalau seandainya outlier yang paling ekstrim dalam data penelitian bapak ibu itu tidak disertakan dalam model kira-kira itu varian mean dan median dari variable independent dari variable dependent itu kira-kira bakal berubah seberapa besar jadi kalau misalnya outlier ini itu dihapus dari peredaran kira-kira variannya variable outcome dan meannya variable outcome dan nilai tengahnya variable outcome itu berubah seberapa besar jadi kalau di output ini itu menunjukkan bahwa kalau outlier yang paling ekstrim itu dibuang maka variable dependent atau tingkat kemandirian itu minnya berubah sebanyak 0, sekian mediannya itu berubah sebanyak 0, sekian dan kemudian standar deviasinya itu berubah sebanyak 0, sekian tidak terlalu jadi artinya outlier bapak ibu masih berperilaku baik-baik saja masih normal jadi artinya outlier itu tidak sampai mengganggu garis regresi biasanya kalau sudah lebih dari 1 jadi kalau minnya itu lebih dari 1 minnya median lebih dari 1 standar deviasi juga lebih dari 1 berarti itu sangat mengganggu apa yang terjadi kalau begitu kalau terjadi misalnya lebih dari 1 bapak ibu jangan langsung dibuang bapak ibu kasihan karena outlier itu jangan-jangan menceritakan sesuatu hal penelitian bapak ibu kalau bapak ibu buang itu sebenarnya juga bukan praktik yang sangat disarankan kreatif outlier itu berarti sebenarnya merubah keseluruhan cerita jadi siapa tahu sebenarnya penelitian bapak ibu itu terletak story atau kekuatan power of story itu terletak pada outliernya kenapa kok orang ini berbeda sama yang lain atau case ini beda sama yang lain jadi yang pertama bapak ibu coba bandingkan garis regresi ketika outlier itu ada dan ketika outlier itu tidak ada seperti yang pertama dan coba dirasionalisasi kenapa kok bisa kayak gitu kenapa kok ketika outliernya tidak ada itu ternyata beda banget tidak sih parameter modelnya antara ketika outlier ada dan ketika outlier itu tidak ada kalau sangat mendesak bapak ibu memang ini harus tidak bisa bapak ibu tidak punya pilihan lain kecuali outliernya dikeluarkan maka yang bapak ibu bisa lakukan boleh dikeluarkan tapi laporkan secara transparan di manuskrip bahwa bapak ibu menghilangkan outlier berapa banyak dan bapak ibu menyertakan data set dimana outlier itu masih ada jadi orang lain itu bisa setidaknya mereka tahu sebenarnya apa yang bapak ibu lakukan jadi dilaporkan secara transparan di manuskrip dan diberikan data set yang bapak ibu bagi dalam supplementary materials itu yang masih ada outliernya dan itu mencantumkan misalnya kalau bapak ibu pakai skrip maka skrip yang bapak ibu gunakan untuk membuang outlier itu juga masih ada di situ salah satu caranya begitu boleh satu 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 iya satu biasanya kalau dia bisa sampai mengubah variable apa variasinya depan sampai satu itu berarti cukup besar dia sampai merubah sampai geser yang tadinya variasinya jadi yang pertamanya segini jadi lebih besar atau lebih sedikit berarti kan it tells a story kenapa kok bisa segede itu karena satu SD jadi misalnya ketika standar deviasinya kemandirian awalnya dua terus jadi tiga atau jadi satu berarti outlier ini kok besar sekali pengaruhnya sampai merubah standar deviasinya si kemandirian atau depend variable itu bisa jadi satu atau jadi tiga misalnya kalau misalnya SD-nya awalnya dua seperti itu oh tahu outlier yang mana itu ada bisa pakai scatter plot tapi sayangnya kalau Jamovi itu tidak bisa ada data labelnya sayangnya jadi memang harus pakai program yang lain kalau pakai R pasti bisa ada caranya cuman kalau ini agak sulit memang supaya sesuai dengan ceritanya supaya dia dapat model yang lebih baik supaya kelihatan fancy dan berkilau dan glossy dia bisa dipublish tapi it doesn't tell yes it doesn't tell the whole story padahal kan peneliti tertarik sama kebenaran dan tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran semata it tells the whole story gak apa-apa Bapak Ibu boleh melakukannya melakukan kreatif outlier boleh tapi laporkan secara terbuka di dalam manuskrip bahwa Bapak Ibu melakukan membuang outlier dan kenapa itu dilakukan itu harus dijelaskan juga ini Bapak Ibu caranya melaporkan dalam manuskrip saya kasih contoh tapi ini juga bisa jadi saya juga tidak terlalu yakin karena saya bikinnya sambil ngantuk mungkin saja ini bukan contoh yang terbaik yang bisa saya kasih tapi setidaknya ini bisa kasih gambaran ke Bapak Ibu bagaimana caranya melaporkan analisis regresi jadi kita pertama ngomongin soal model fitnya dulu setelah itu kita ngomongin soal parameter dalam model setelah itu di bawah kita ngomongin soal asumsi atau model diagnostiknya seperti itu kira-kira kurang lebih seperti ini caranya melakorkannya dalam penelitian betul jadi kurang oh iya ini kurang dari iya betul kurang dari 3% karena kan R kuadratnya adalah 2,5 berarti kurang dari 3 ya ini cuma sementara biar kayak ya ini kembang-kembangannya ya ini kasar aja Bapak Ibu maksudnya jangan dijadikan patokan benar-benar loh ya ini juga siapa tau ya ini tuh gambaran aja seperti ini sekarang kita masuk ke latihan kedua nah kalau tadi Bapak Ibu bikin 1 model regresi sekarang kita bikin 2 model regresi terus kita bandingkan antara model yang pertama dengan model yang kedua sebenarnya enggak bikin 1 model regresi sebenarnya Bapak Ibu karena kalau Bapak Ibu melakukan analisis regresi itu Bapak Ibu bikin 2 model model kosong dan model isi nah kalau nanti Bapak Ibu yang akan kita lakukan sekarang itu kita membuat 1 model lagi model kosong model isi 1 sama model isi 2 yang itu disebut juga kalau dalam istilah istilah bahasa Maduranya adalah hierarkial linear eh hierarkial linear regression eh bukan apa ya masa bukan HHLM kan MLM apa istilahnya ya regresi linear hierarkial eh kalau di SPSS itu kan ada stepwise sama ada kalau stepwise kan dia milih iya hierarkial iya hierarkial benar ya hierarkial hierarkial linear regression itu kan MLM ya memang orang-orang sering membingungkan istilah-istilahnya itu ya kayak gitulah pokoknya intinya begini kita akan bikin 1 model kosong 1 model isi 1 dan 1 model isi 2 yang istimewa adalah model isi 2 itu adalah 1 prediktor dan 1 interaction terms nah apa itu ya kita mulai jadi ini logikanya kalau tadi kita sudah melihat efeknya kecemasannya si ibu kecenderungan kecemasan si ibu terhadap kemandirian siswa ya bapak ibu ya kecemasannya si ibu sama kemandirian siswa nah sekarang kita tambahin satu variable lagi yang namanya trust ya trust in organismic development jadi apakah si ibu itu percaya bahwa anak itu berkembang secara natural nah selain kita ingin tahu itu apa trust in organismic development kita juga ingin tahu pengaruhnya dengan tingkat pendapatan keluarga household income nah bayangan saya sebagai bayangannya marimar sebagai peneliti marimar itu percaya bahwa mungkin bisa jadi ada situasi tertentu dimana kecemasan ibu itu berpengaruh tidak lebih besar bisa bervariasi tergantung apakah dia itu percaya anaknya itu berkembang sempurna atau tidak berkembang natural atau tidak jadi misalnya meskipun saya pencemas tapi saya percaya anak saya itu berkembang dengan natural mungkin anak saya itu lebih mandiri daripada ketika saya tidak percaya dia itu bisa berkembang secara natural sampai disini masuk akal gak bapak ibu jadi interaction terms itu artinya adalah bapak ibu ingin tahu di kondisi seperti apa ya di kondisi seperti apa predictor itu berkorelasi dengan variable dependent bisa jadi arahnya berubah bisa jadi kekuatannya yang berubah sama seperti moderator sebenarnya moderator ya sama jadi interaction terus sama moderator sama sebenarnya bapak ibu sama jadi kita melakukan kita menganalisis kita masukkan satu variable pendapatan keluarga kira-kira bapak ibu kalau keluarga dengan pendapatan total household income yang tinggi kira-kira anaknya itu bakal lebih manja atau lebih tidak manja hipotesisnya coba kita bikin hipotesisnya biar make sense kira-kira lebih manja atau lebih tidak manja bapak ibu ya asumsinya mungkin lebih manja karena kan dia bisa minta apa saja orang tuanya itu bisa memberikan dan memenuhi apa saja kebutuhan yang dia punya kemudian yang kedua kalau seorang ibu yang pencemas ini termasuk ibu yang pencemas saya adalah ibu yang pencemas makanya anak saya juga ikutan pencemas lihat saya jadi kira-kira dalam situasi seperti apa seorang pencemas itu bakal menghasilkan anak yang lebih mandiri atau lebih tidak mandiri dalam situasi seperti apa seorang ibu yang pencemas itu bisa menghasilkan anak yang mandiri saya pencemas tapi apakah anak saya selalu akan tidak mandiri belum tentu dalam kondisi seperti apa dia menjadi tidak mandiri kalau saya tidak percaya dia bisa berkembang secara alamiah ini sebenarnya lebih karah apa istilahnya menghibur diri sendiri bapak ibu meskipun saya pencemas ini kan memang kan agak-agak setengah-setengah rasionalisasi jadi ya jadi ya aduh ketahuan ini beberapa orang tahu cerita terbelakang ceritanya ini ya begitu ya bapak ibu ya jadi kita kita punya tiga kovari punya dua kovari kita punya dua prediktor prediktor pertama adalah pendapatan keluarga kemudian yang kedua adalah interaksi antara trust dengan kecenderungan neurotisism nah sekarang kita buka bapak ibu klik lagi regression yang tadi yang pertama bapak ibu simpan sebagai arsip bapak ibu sekarang bapak ibu klik lagi regression sudah keluar menu-nya lagi kalau sudah bapak ibu masukkan sesuai dengan instruksi bapak ibu tetap masukkan apa itu namanya hi bapak ibu masukkan hi trust dan neo itu pada kolom kovariate setiga-tiganya oh ya masih linear masih linear ya regression linear yes kemudian bapak ibu melihat ada variable namanya neo kemudian hi kemudian trust bapak ibu masukkan dalam kolom yang sama yaitu adalah kolom covariates sudah dimasukkan ini belum saya cantumkan ini saya revisi oh ini ada di sini trust neo dan hi dalam kolom covariates dependent tetap mandiri karena variable dependent kita adalah kemandirian kemudian bapak ibu coba lihat di bawah itu ada opsi namanya model builder ya bapak ibu klik model builder ya kemudian ada di situ add block bapak ibu klik add block jadi kita punya dua block regression nanti ada dua block regressi block sudah kemudian bapak ibu klik yang block satu bapak ibu klik yang block satu itu isinya neo betul ya neo kemudian bapak ibu klik yang block dua aktif ya sampai ada warna biru-birunya ya ya kemudian di sebelahnya di kolom sebelahnya kolom variable bapak ibu sambil tekan control tekan control tombolnya control ditekan bapak ibu klik yang trust bapak ibu klik neo kemudian trust bersama-sama sehingga mereka berdua jadi ke shading neo dulu kemudian trust sudah dimasukkan ke block dua boleh di drag boleh dimasukkan oh sorry salah dikembalikan bapak ibu dikembalikan 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 yang sudah kan kontrolnya kan dipegang apa di pencet dipijet ya setelah dipijet bapak ibu klik neo kemudian klik trust kemudian di tengah-tengah itu ada dua gambar panah gambar panah yang bawah bapak ibu klik keluar interaction kemudian di klik interactionnya apa yang terjadi iya saya ulangi lagi ya bapak ibu ya jadi pertama bapak ibu lihat blocknya ada berapa kalau blocknya masih satu bapak ibu klik add block sehingga kemudian ada block dua di block satu kan ada neo sudahan ya oh ada tiga berarti dikeluarkan dulu semuanya tinggal neo aja eh neo sorry sorry hi 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 sorry 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 yes saya ulangi lagi untuk block satu block satu isinya adalah satu variable yaitu adalah hi saja household income kemudian yang block dua adalah neo diinteraksikan dengan trust cara menginteraksikan mereka berdua adalah bapak ibu klik block dua dulu sampai ada warna birunya kemudian setelah itu bapak ibu tekan tombol control setelah itu klik neo dan trust sampai warnanya jadi biru setelah itu di tengah-tengah ada tanda panah tanda panah yang bawah yang bapak ibu klik kemudian ada tulisan interaction kemudian di klik interactionnya apa yang terjadi iya jadi bapak ibu punya dua block regression yang interaction jangan yang main effect yang paling atas yang interaction kalau main effect itu dia sendirian ya kalau interaction effect diinteraksikan dengan variable yang lain jadi sekarang bapak ibu punya dua apa itu namanya dua variable eh dua block regresi dimana block yang pertama isinya apa bapak ibu predictornya hi kemudian yang block dua isinya apa isinya adalah hi dan interaksi antara hi dan eh interaksi antara neo dan trust tapi bapak ibu tidak perlu memasukkan hi di dalam block dua karena itu sudah otomatis nanti langsung masuk ke block dua iya nanti langsung otomatis interaction 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 saja interaction jadi sambil menekan tombol control klik neo kemudian trust kemudian klik tanda panah yang kedua dan pilih interaction oke setelah itu bapak ibu kita punya dua model regresi ada hi kemudian oh ini keliru nih model dua adalah predictornya adalah hi dan interaksi antara hi dengan neo dengan trust ini keliru nanti saya ganti saya enggak saya enggak print pdf-nya dulu karena masih saya ubah dulu html-nya nah kemudian pada opsi assumption check bapak ibu di konsep assumption check karena kita punya berapa predictor bapak ibu dalam model kita dua berarti selain bapak ibu harus ngecek varians residual dan distribusi residual termasuk juga dengan outlier bapak ibu harus ngecek apa lagi kolinearity jadi apakah predictor bapak ibu di dalam model itu saling berkorelasi atau tidak maka selain yang tadi sudah kita lakukan yang pertama sekarang kita tambah dengan kolinearity di kolinearity statistics disitu ada dua kolinearity statistics sama autocorrelation betul ya nanti akan saya jelaskan apa bedanya di klik yang kolinearity statistics jadi saja autocorrelationnya tidak usah kenapa nanti saya jelaskan tidak usah dulu nah kemudian yang paling bawah bapak ibu kita akan bikin interaction plot interaction plot yaitu adalah estimated marginal means yang paling bawah kemudian bapak ibu masukkan neo dan trust dalam term satu nanti berarti kita akan keluar plot interaction terms antara neuroticism dan apa itu jenis dan trust term satu term satu yes semuanya seperti yang tadi pertama ya betul yang lain untuk yang model fit model fit kemudian model parameter itu semua sama seperti yang tadi yang pertama oh AIC BIC nya juga model fit AIC BIC nya juga karena nanti kita membandingkan dua model model koepisien juga sama sama seperti yang pertama tadi auto correlation tidak usah kenapa nanti akan saya jelaskan ngikutin ini ya sama tambah yang pertama yang pertama tadi sama 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 kemudian yang confidence interval juga key plot juga tetap sama jadi cek asumsinya sama semua cuman karena kita punya lebih dari satu predictor dalam model kita nambah satu lagi namanya collinearity diagnostics yes cooks juga karena kita tetap harus tahu gimana bentuknya outlier kita F-test juga tetap semua F-test juga ANOVA juga jadi artinya opsi yang dilatihan yang pertama tadi itu tetap apa ibu gunakan tapi yang ini hanya tambahannya jadi yang saya cantumkan disini ini cuma tambahannya berarti nanti saya tambahi satu poin disini bahwa lakukan apa yang sudah bapak ibu lakukan di latihan pertama dan tambah ini berarti ya supaya lebih mudah diikuti sudah siap bapak ibu kita coba interpretasikan boleh yang ini semua oh iya kalau untuk yang estimated marginal means itu yang plotnya aja coba yang marginal means plot karena itu kan sudah otomatis kan sudah keluar maksudnya sudah standardnya kayak gitu jadi yang kita masukkan itu cuma yang term 1 aja jadi maksudnya variable itu dimasukkan dalam term 1 kalau sisanya sudah biarkan apa adanya biarkan apa adanya jadi untuk estimated marginal means bapak ibu cukup masukkan aja semua variable yang masukkan interaction terms dalam term 1 sisanya biarkan default aja settingnya biarkan default kenapa oh enggak high gak masuk karena high itu main effect bukan interaction effect yes betul jadi untuk estimated marginal means kita itu mau bikin interaction plot bapak ibu jadi yang termnya aja interaction term saja yang dimasukkan karena high itu main effect namanya kalau main effect tidak perlu dibuatkan plotnya oke sampai sini bapak ibu kita sudah siap untuk menginterpretasikan outputnya sebelum bapak ibu nanti punya data set yang baru bapak ibu nanti akan saya kasih data set yang baru yang sama sekali berbeda dan saya minta bapak ibu melakukan yang sama kalau tidak dilakukan bapak ibu gak dapat sertifikat enggak enggak kalau enggak bercanda tergantung bapaknya ya tergantung bapaknya oke bapak ibu ini kita coba interpretasikan bersama-sama bapak ibu ya interpretasikan bersama-sama jadi pertama bapak ibu kalau lihat bagian model fit misers model fit misers yang paling atas ya yang paling atas kalau kita lihat disitu ada parameter untuk model satu dan ada parameter untuk model dua model satu tadi isinya apa bapak ibu hi model dua isinya apa hi dan interaction terms hi dan interaction terms bapak ibu coba lihat R square-nya R square-nya mana yang lebih besar model dua artinya apa bapak ibu jadi ketika ditambah interaction terms maka kita bisa menjelaskan variable dependent lebih baik ketika isinya hi jadi ketika kita masukkan interaction terms dalam model kita maka kita bisa menjelaskan variable dependent itu lebih baik daripada cuma adanya hi nah sampai sampai sini paham bapak ibu berarti dengan menambahkan interaction terms kita bisa menjelaskan variable dependent itu lebih baik lebih baik daripada ketika cuma ada hi doang kemudian bapak ibu prinsipnya begini R square itu bapak ibu mau tambahkan berapapun jumlah variable predictor dia akan selalu naik padahal sebenarnya semakin banyak predictor model bapak ibu itu bukannya tambah bagus tambah aneh gitu ya jadi semakin banyaknya predictor maka estimasi koefisien model estimasi ini estimasi ini bapak ibu estimasi intercept dan estimasinya slope itu bahkan justru akan semakin problematik makin gak akurat makin besar standar errornya nah oleh karena itu untuk membandingkan mana model yang lebih baik itu kita menggunakan information criteria istilahnya bapak ibu bisa menggunakan AKIK information criteria dan juga bisa menggunakan Bayesian information criteria prinsipnya mana model yang paling compact dan paling concise menjelaskan variable dependent variable yang sedang understudy nah prinsipnya information criteria berbeda dengan R square karena dia memberikan penalty jadi kalau model itu semakin banyak predictor sama dia di penalty lebih banyak nah jadi kalau bapak ibu punya dua model bapak ibu bisa lihat mana model yang lebih baik bisa dari R square bisa dari information kriterianya parameternya adalah pilih yang information kriterianya itu lebih kecil nah model satu sama model dua mana yang lebih kecil bapak ibu model 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 dua model dua baik AIC maupun BIC dua-duanya lebih kecil model dua apa yang terjadi kalau salah satu yang lebih besar agak panjang penjelasan ya bapak ibu nanti akan saya bikinkan tutorial aja kalau ada energinya tapi saya bikinkan tutorialnya untuk information kriterian kemudian kita lihat disini bapak ibu dari nilai F dari F-test bapak ibu dari F-test F-testnya lebih gede yang mana antara model dua sama model satu model dua itu menunjukkan bahwa model dua karena hasil F-test kan membandingkan antara varian yang bisa dijelaskan model dan varian yang tak bisa dijelaskan model F-test akan semakin besar kalau yang kita bisa jelaskan itu lebih banyak daripada yang tidak bisa dijelaskan jadi kalau F-test itu makin gede biasanya berarti varian yang bisa kita jelaskan itu lebih banyak daripada yang residual kita lihat apakah betul nah bapak ibu coba sekarang klik eh coba lihat omnibus anova test disitu ada tulisan model satu terus kayak ada drop down menu ya bapak ibu ya jadi bapak ibu bisa melihat yang model satu dan model dua secara terpisah sekarang bapak ibu coba klik yang model satu dulu ya jadi omnibus anova test yang model satu dulu nah itu ada drop down menu ada tulisan model satu ada kayak drop down nya nah itu yang model satu dulu tapi kalau yes betul yang model satu dulu coba lihat di omnibus anova test nya coba bapak ibu lihat jarak kwadratnya sum of square nya sama square nya mana yang lebih banyak antara HI dengan residual tentu saja residual kalau bapak ibu klik jadi model dua coba lihat omnibus anova test pada model dua sudah sudah dicai sudah di klik antara household income kemudian interaction terms dengan residual kira-kira antara model satu sama model dua mana yang lebih baik atau gini aja residual pada model satu dengan model dua mana yang lebih besar residualnya model dua yang lebih besar oh model satu alhamdulillah masih konsentrasi berarti residual paling besar di model satu berarti model dua bisa menjelaskan varian dari variable dependent itu lebih baik daripada di model satu nah kemudian bapak ibu coba lihat model comparison yang diatasnya nah model comparison berarti model comparison itu sebenarnya bapak ibu melakukan anova test atau F test membedakan antara model yang pertama dengan model yang kedua mereka itu berbeda signifikan atau tidak kalau mereka berbeda signifikan bapak ibu lihat besaran F nya F nya ini gede banget bapak ibu 104 T value nya juga cukup kecil bukan cukup kecil sekali bahkan terus bapak ibu disitu lihat ada delta R square delta delta bapak ibu kalau dalam persamaan matematika delta itu intinya apa berarti selisih selisih antara apa delta R square adalah selisih R square nya model satu dengan model dua jadi ketika bapak ibu menambahkan interaction terms maka R square nya itu berubah sebesar 0,2 sampai disini bisa dipahami bapak ibu oh sedikit kalau bisa yang banyak jangan sedikit seperti itu kira-kira jadi kita bisa lihat bahwa dengan menambah dan perubahan R square sampai 0,2 itu besar sekali bapak ibu besar sekali jadi kita bisa menjelaskan hampir 20% dari variancenya variable dependent terakhir bapak ibu eh belum terakhir sih ini coefficient model coba lihat bapak ibu di model coefficient yang di klik yang model dua karena kan model satu boleh nanti model satu boleh dilihat tapi kita akan coba fokus pada yang model kedua model coefficient jadi sama bapak ibu juga melaporkannya dengan cara yang sama seperti yang di latihan yang pertama tadi jadi bapak ibu ada beta kemudian betanya ditilaporkan confidence intervalnya jadi kita disini bisa bilang bahwa variasi kemandirian anak eh pendapatan keluarga itu bisa menjelaskan variasi kemandirian anak secara signifikan dengan beta segini kemudian confidence intervalnya segini kemudian standar error segini p-value-nya segini p-value-nya segini karena ini p-value-nya kecil banget kecil banget berarti di bawah 0,001 cukup sampai 2 angka di belakang 3 angka di belakang kemudian kita lihat ini interaction termsnya juga signifikan bapak ibu bapak ibu lihat disini interaction terms itu positif B-nya ini B-nya positif kenapa kok bisa positif nanti juga sama ini saya jelaskan dulu jadi kenapa kok bisa slope-nya positif ini apa artinya slope positif pada interaction terms jadi prinsipnya intercept sama slope ini korelasinya positif jadi pada kelompok dengan rata-rata yang lebih tinggi maka slope-nya akan lebih besar jadi sebenarnya slope pada interaction terms ini ini adalah korelasi antara intercept dan slope intercept dan slope-nya nah jadi kalau dia positif berarti pada garis regresi yang intercept-nya lebih besar maka dia kemiringannya juga lebih besar jadi kalau kita terjemahkan disini adalah begini ibu-ibu yang suka pencemas yang kecemasan yang melebihi rata-rata itu biasanya trust-nya eh biasanya eh sorry salah salah karena kan kondisinya adalah trust-nya mohon bapak ibu itu dihapus dulu yang saya baru omongin ya supaya tidak bingung jadi pada ibu-ibu ya ini kan ya ini coba kita lihat disini pada ibu-ibu yang trust-nya itu cenderung tinggi pada trust-nya yang cenderung tinggi dan pencemas juga maka kecemasannya itu akan berkorelasi lebih kuat terhadap kemandirian jadi pada ibu-ibu yang trust-nya itu tinggi ya betul ya bener ya kecemasan tinggi maka anak itu akan semakin mandiri meskipun dia pencemas karena trust-nya tinggi ya jadi pada ibu yang trust-nya tinggi maka korelasi antara pencemas dengan apa itu namanya kemandirian itu semakin besar semakin kuat ya memang kayak moderator betul kayak moderator jadi ketika meskipun ibunya itu sangat cemas tapi dia percaya anaknya itu bisa berkembang secara natural anaknya akan mandiri akan semakin mandiri daripada ibu yang kecemasannya di bawah rata-rata tetapi tidak percaya ya tidak trust bahwa anaknya tidak percaya bahwa anaknya berkembang secara natural jadi bapak ibu bisa menjelaskan pada kondisi seperti apa kecemasan ibu itu punya kontribusi dalam menjelaskan kemandirian anak dia akan tinggi ketika trust itu kemandirian akan tinggi ketika trustnya meninggi dan kecemasannya juga meninggi jadi meskipun ibunya itu pencemas sekali kalau dia trustnya tinggi maka dia akan semakin kuat kemandiriannya tapi kalau misalnya dia justru tidak pencemas tapi dia tidak percaya bahwa anaknya itu bisa berkembang mandiri maka anaknya akan cenderung lebih tidak mandiri dalam ini semua tergantung hipotesisnya semua tergantung hipotesis jadi penelitian sebenarnya jadi apakah tidak jadi sebenarnya interaction termsnya ibu mau masukkan di model 1 pun tidak ada masalah sebenarnya sebenarnya begini bu kita biasanya kita punya beberapa prediktor kita mengukur beberapa variable untuk dijadikan prediktor kemudian untuk lihat kira-kira prediktor ini bisa menjelaskan variable dependent atau tidak tapi kita tuh kepingin biasanya penelit itu lebih seneng mencari atau nge-building model yang paling banyak menjelaskan variannya si variable dependent salah satunya adalah dengan cara untuk melihat mana variable yang lebih punya nilai prediktif daripada yang lain makanya kita menggunakan istilahnya ini bukan stepwise tapi hierarkia linear regression atau LM saya juga kadang-kadang sering bingung sama istilah-istilah itu sangat mungkin tergantung bu jadi biasanya kapan kita mulai nge-probing buat buat interaksi efek interaksi itu biasanya interaction effect baru di-probing menjadi plot seperti ini menjadi marginal minus ketika disignifikan kalau interaction term tidak signifikan itu biasanya tidak di-probe tidak harus dibikin sampai marginal minusnya begini jadi kita baru bikin marginal plot apa itu estimated marginal plot estimated marginal minus plot itu ketika interaction termsnya itu signifikan kalau tidak signifikan ya sebenarnya tidak bisa di-interpretasi berarti memang mereka interaksinya memang tidak menjelaskan secara meaningful dan substansial variasi yang terjadi pada variable dependent dari p-value ya betul dari p-value nya dari p-value jadi seperti ini bapak ibu caranya nge-probe apa istilahnya nge-laporin melaporkan jadi di kalau interaction terms bahwa interaction terms signifikan menjelaskan variasi pada variable dependent dengan koeficien sebesar ini slope-nya begini kemudian apa namanya confidence interval-nya begini standard error-nya begini t-value-nya begini p-value-nya begini terakhir bapak ibu sebelum kita mulai berlatih melakukan analisis data dengan regresi sederhana ini masih sederhana bapak ibu belum sampai LMA-nya belum belum sampai LMA-nya ini bapak ibu sekarang bapak ibu coba lihat diagnostik kolineritas yang VIF atau variance inflated factor nah variance inflated factor itu prinsipnya adalah untuk ngedeteksi gak apa-apa nanti saya akan cerahkan harinya nanti setelah istirahat jadi bapak ibu sekarang mesti habis ini bikin tugas nanti saya kasih tugas untuk dikerjakan setelah itu bapak ibu istirahat sholat duhur minta sama Allah dibukakan pikirannya kemudian kembali lagi ke sini dengan dengan hati yang gembira kalau saya prinsipnya gini bapak ibu kalau belajar statistik kalau bisa itu yang fun dan mengembirakan pada dasarnya materinya sudah bosenin jangan sampai kita belajar dengan kondisi yang tidak menyenangkan kemudian VIF ini prinsipnya macam-macam bapak ibu ada yang bilang 2,5 toleransinya ada yang bilang 4 ada yang bilang 10 sembarang ya pokoknya kalau buat saya saya mungkin agak lebih konservatif ini sebenarnya gak 4 saya lebih mungkin pakai 2,5 jadi kalau VIF-nya itu di atas 2,5 mungkin kita curiga harus curiga bahwa terjadi multi koloniaritas ada beberapa sumber yang bilang 10 ada yang bilang 6 ada yang bilang 4 saya juga tidak tahu dasarnya apa ada yang bilang 10 ada yang bilang 4 ada yang bilang 2 kalau saya mungkin lebih konservatif jadi saya bilang 2,5 referensinya terserah mau pakai yang mana saja boleh terserah peneliti tapi jangan pilih-pilih sudah ditentuin dari awal ya ada yang bilang 10 cuman kalau buat saya 10 itu sudah terlalu fleksibel ya cuman ya 100 pilihan masing-masing tapi kalau bisa itu dipilih sebelum kita lihat data kalau misalnya sudah pertama memutuskan 2,5 terus ketika lihat data 3 aku pilih 4 aja itu tidak boleh makanya itu pentingnya pre-registration itu bapak ibu berarti melakukan sesuatu yang namanya harking hipotisizing after the results are known jadi ngerubah ngerubah pikirannya ketika melihat data terus kalau outlier itu sesuatu yang sebenarnya bisa diantisipasi jadi nanti sebelum kita ngambil data kita bilang bahwa kalau nanti ada outlier saya akan melakukan apa di awal sebelum ngambil data tapi kalau misalnya kita pertama sebenarnya kan yang paling penting adalah untuk membandingkan posisi kita ketika sebelum melihat data sama setelah melihat data yang krusial kan begitu tapi kalau kita tidak nge-state apa saja rencana kita sebelum melihat data orang jadi bingung ini sebenarnya keputusan ini direncanakan atau berubah ketika sudah melihat data nah terusannya atau yang biasanya sering kita lakukan adalah kita punya 10 prediktor kita masukkan mana yang signifikan ya itu yang kita laporkan nah itu adalah cherry picking pertama kemudian adalah hypothesizing after the result Sarno bapak ibu sedang melakukan sesuatu yang disebut dengan oleh Richard Feynman adalah cargo cult science jadi bapak ibu sedang ya kita sedang ya menyenangkan diri kita sendiri aja ya dengan hal-hal yang signifikan padahal sebenarnya tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya nah itu bisa diantisipasi dengan aktivitas namanya pre-registration tapi itu nanti aja kita bicarakan tidak sekarang oke gimana cara melaporkannya ini cara melaporkannya bapak ibu ya cara melaporkannya pertama bapak ibu ini saya kasih gambaran cara menjelaskan bagaimana ini kalau di metode di bagian metode itu soal analisis data jadi kita ini mau melakukan analisis apa jadi pertama kita mau melakukan estimasi terhadap varian kemandirian siswa dengan HI dengan pendapatan keluarga sebagai prediktor dan kointeraksi antara kecenderungan nerotisism dengan kepercayaan ibu bahwa perkembangan anak terjadi secara natural nah kemudian peneliti menyusun dua model dimana model satu mengestimasi varian dengan pendapatan keluarga inti sebagai prediktor sedangkan pada model dua kita menambahkan satu prediktor lagi yaitu interaction terms antara nerotisism dan trust kemudian kita menjelaskan yang awal itu adalah model fit biasanya kita jelaskan dulu model fitnya dulu setelah model fit kemudian kita jelaskan model koefisiennya kemudian sekaligus juga interaction termsnya ya bahwa artinya korelasi antara kecenderungan nerotisism ibu dengan kemandirian anak akan menguat pada ibu yang trustnya tinggi harusnya tinggi bukan rendah berarti ini saya koreksi slide 36 ya jadi harusnya korelasi antara kecenderungan nerotisism ibu dengan kemandirian anak oh benar ya ada trustnya rendah ketika trustnya tinggi nah ini keliru harusnya trustnya tinggi bukan trustnya rendah nah ini saya yang keliru nulisnya ini saya keliru nulisnya akan saya revisi setelah ini ya seperti itu bapak ibu sekarang bapak ibu coba bapak ibu klik data set organisasi nah semangat bapak ibu ya sekarang bapak ibu harus melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan jadi seseorang yang namanya Fernando Jose Fernando Jose sebel sekali karena dia tahu staplesnya hilang lagi di meja di mejanya ini adalah termasuk pengalaman apa situasi nyata karena saya yang jadi pelakunya sering tinjam staplesnya orang-orang tapi gak izin ya jadi untuk data organisasi sudah bapak ibu buka data organisasi data des organisasi OMV sudah ini adalah terilhami dari kejadian nyata bahwa kita sering meminjam barang-barang tanpa seizin memiliknya insipil betul insipil tentang insipility alias perilaku tidak berhadap di kantor latihan mandiri tapi boleh didiskusikan bersama dengan kelompok tapi tambah sui perasa kudet organisasi data des organisasi dot OMV oh pengokot itu adalah bahasa Indonesia dari staples bapak ibu staples itu bahasa Indonesia adalah pengokot staples iya staples ya jadi kemudian karena dohose males dia marah banget karena staples yang dia beli seminggu yang lalu hilang lagi di mejanya dimana dia ini ada curhat-curhatan bahwa sudah dikasih nama tetap aja hilang betapa insipilnya ya orang ini belum balik dia kesel dia ingin tahu karena dosi itu ingin tahu kenapa sih orang itu kok cenderung berperilaku yang tidak berhadap ketika ada di kantor nah apa saja faktornya yang mempengaruhi orang itu berperilaku tidak berhadap ketika di kantor termasuk salah satunya itu pinjem barang gak pakai izin yang punya bisa saya jelaskan Bapak Ibu saya teruskan ya nah dia benduga disitu ada faktor ada tiga faktor Bapak Ibu faktor yang pertama adalah kecenderungan kepribadian konscientiousness sama juga masih dalam five factors kemudian yang kedua adalah power distance atau jarak kuasa jadi kalau misalnya jarak kuasanya makin tinggi ya ini jarak kuasanya tinggi saya takut sama Mbak Tika ya jadi jadi kecenderungan konscientiousness karyawan jadi kalau makin tinggi karyawan lebih mungkin menunjukkan kehati-hatian dan keteraturan dalam bekerja jadi kalau karyawan yang konscientiousness tinggi mungkin dia lebih hati-hati lebih organized lebih tanggung jawab ketika bekerja kemudian ada workplace informality jadi persepsinya si individu soal ini sebenarnya situasi itu lebih informal atau formal jadi kalau makin tinggi dianggap makin informal sedangkan makin rendah makin formal kemudian yang kedua adalah jarak kuasa atau power distance ada senior juniornya enggak maksudnya kalau budaya senioritas itu sangat tinggi dalam satu organisasi berarti power distance-nya semakin jauh semakin besar antara satu orang dengan orang lain kemudian yang terakhir adalah insivil disitu ada variable namanya insivil itu adalah intensitas atau keparahan severity perilaku insivility yang dilakukan oleh individu kalau makin tinggi dia makin enggak berhadap di kantor nah sekarang Bapak Ibu silakan membuat dua model dua model Bapak Ibu silakan prediktor model yang pertama adalah prediktor di model yang pertama adalah jarak kuasa atau power distance atau power variable power kemudian Bapak Ibu coba interaksikan antara kecenderungan keperibadian conscientiousness dengan world-class informality jadi pada situasi seperti apa conscientiousness itu berkorelasi dengan insivility apakah pada situasi yang formal atau pada situasi yang non-formal ya kemudian Bapak Ibu building hipotesisnya dulu setelah building hipotesis terus kemudian tuliskan hasil analisis Bapak Ibu dengan gambaran kasar gambaran kasar kalau bisa malah lebih baik Bapak Ibu jangan niru-niru persis kayak gitu dari yang tadi udah saya contohkan Bapak Ibu bisa bekerja sendiri bisa bekerja dengan kelompok tapi saya harapkan Bapak Ibu juga Bapak Ngetik sendiri meskipun diskusi dengan kelompok supaya Bapak Ibu juga belajar sambil nulis untuk menuju lembar kerja Bapak Ibu tinggal klik aja linknya nanti ada google form Bapak Ibu tinggal submit disitu nah kemudian Bapak Ibu mohon perhatiannya nanti ketika Bapak Ibu nge-submit google form itu nanti ada pilihan save a copy for my response save a copy of my response to my email Bapak Ibu klik itu sehingga respon Bapak Ibu itu akan terkirim di email Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengarsipkan hasil tugas Bapak Ibu karena ini kan anonim saya kan gak tahu siapa jawabannya apa tapi Bapak Ibu kalau mau menyimpan apa namanya menyimpan arsip sebagai itu hasil analisis Bapak Ibu Bapak Ibu bisa simpan di email Bapak Ibu karena besok akan saya posting jawabannya apa jawaban saya versi saya jadi Bapak Ibu nanti bisa membandingkan antara hasil analisis yang Bapak Ibu lakukan dengan apa yang saya lakukan tapi besok saya posting besok sampai disini bisa dipahami Bapak Ibu ya nah sekarang silahkan dikerjakan semangat Bapak Ibu kita punya waktu sampai jam 12 sampai nanti istirahat ya jam 12 punya istirahat kembali ke sini nanti jam 1 kalau bisa jangan terlambat karena materinya banyak belum sampai LME kita Bapak Ibu ya Bapak Ibu silahkan klik linknya ada tulisan klik disini untuk ke lembar kerja diklik nanti akan keluar Google Form nanti diketik di Google Form itu ya oke oke terima kasih selamat bekerja selamat bekerja